9 Star Hegemon Body Arts Season 123 Bab 1221 Darah Mewarnai Sisa Kuno Long Chen bertarung sengit melawan 5 musuh yang kuat, dengan blood drinker menari di udara. Orang hanya bisa melihat 6 sosok melesat bola balik saat langit bergetar di sekitar mereka. Melihat bahwa Long Chen bisa melawan 5 ahli yang kuat ini, Han Wenjun sangat terkejut. Dia mengirimkan perintah agar semua orang menyerang ahli Grencia yang jauh. Perasaan tidak nyaman yang samar muncul di hati Han Wenjun. Mungkin dia harus menangkap ahli Grencia untuk memasuki posisi yang tak terkalahkan. Setidaknya, dia harus menangkap Xia Yuluo. Han Wenjun, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, teriakan seorang wanita yang penuh dengan niat membunuh terdengar. Sebuah pedang menebas Han Wenjun seperti pelangi terbang. Huff, pelacur kecil, aku akan menangkapmu lagi sekarang. Han Wenjun mencibir dan tiba-tiba mengulurkan tangan. Rune menyala di jari-jarinya saat dia menangkap pedang Xia Yuluo, sementara tangannya yang lain meraih ketenggorokannya. Xia Yuluo kaget. Alih-alih melukainya ketika pedangnya mengenai tangannya, dia mendapati dirinya tidak dapat menariknya kembali. Dia tidak pernah membayangkan Han Wenjun sekuat ini. Ledakan energi datang dari telapak tangan Han Wenjun. Seluruh tubuh Xia Yuluo bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia langsung terluka dan tidak bisa menahan sama sekali saat tangan Han Wenjun meraih tenggorokannya. Berengsek, keraungan marah terdengar, dan kepalan tangan menghantam telapak tangan Han Wenjun. Xia Yunchong telah tiba, memblokir serangannya, sambil mendorong Xia Yuluo kembali. Tetapi ketika tinju Xia Yunchong bertabrakan dengan telapak tangan Han Wenjun, ekspresinya berubah. Dia sebenarnya dipaksa kembali oleh Han Wenjun. Xia Yuluo, kembali dan lindungi putra mahkota, teriak Xia Yunchong, ekspresinya muram. Tapi, dengarkan perintah, lindungi putra mahkota, memerintahkan Xia Yunchong. Mata Xia Yuluo merah, dia merasa dirinya tidak berguna. Orang yang telah menipunya ada tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa membalas dendam dan telah melibatkan kakak laki-lakinya. Mengepalkan giginya, dia terbang ke Xia Yunfeng dan yang lainnya, yang saat ini dikepung oleh musuh yang kuat. Setelah Xia Yuluo pergi, Xia Yunchong berbalik menghadap Han Wenjun dengan dingin. Tidak heran Longchen berkata kau tidak lagi seperti dirimu yang dulu. Anda benar-benar menyerap energi venanaga Grenchu dan Grenzou untuk diri Anda sendiri. Sekarang kekuatan Anda tidak lebih rendah dari para ahli top itu. Petik 2 Orang lain mungkin tidak tahu, tapi seketika Xia Yunchong dipaksa kembali oleh telapak tangan Han Wenjun, dia menyadari ada yang tidak beres. Menggunakan energi urat naganya untuk melihat, dia akhirnya merasakan gambar pembuluh darah naga besar yang mendukung Han Wenjun dari belakangnya. Itu beberapa kali lebih kuat dari energi urat naganya sendiri. Gambar venanaga semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki energi venanaga. Namun itu juga tidak luput dari Indra Longchen. Hahaha, benar. Murid kekaisaran Grenzou dan Grenchu telah dibunuh oleh saya, dan saya sudah menyerap semua energi vena naga mereka. Segera setelah semua murid kekaisaran Grenzou Anda terbunuh, Grenzou, Grenzou, dan Grenchu akan kehilangan sepertiga dari keberuntungan karma mereka. Keberuntungan karma ini pada akhirnya akan mendukung Grenhan saya, jadi ketiga negara Anda akan menurun, sementara Grenhan saya hanya akan tumbuh lebih kuat. Kita tidak perlu membuang waktu memikirkan cara mendapatkan peninggalan sejarah, membuat berhala, atau mencuri warisan budaya apapun. Hanya bangsa kuno Han Agung saya yang akan tetap berada di dataran tengah, hahaha. Han Wenjun tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh kebanggaan. Sepertinya dia sudah bisa melihat hari Grenhan menyatukan semua negara kuno. Huff, teruslah bermimpi. Tak tahu malu, kau hanya idiot dengan kepercayaan diri yang berlebihan. Hari ini, aku akan membiarkanmu dan ambisimu mati dalam sisa kuno ini. Xia Yunchong melesat ke depan, melepaskan tinju siulan ke Han Wenjun. Orang bodoh itu adalah kamu, Xia Yunchong. Dengan koneksi Anda ke pembuluh darah naga terputus, jumlah energi pembuluh darah naga yang dapat Anda gunakan telah menurun. Selanjutnya, Anda sudah berlutut kepada saya, dan Anda tidak lagi memiliki kekuatan dao tak terkalahkan Anda. Tanpa tekanan dari dao tak terkalahkan yang membatasi saya, Anda masih berpikir Anda bisa menang. Teruslah bermimpi, kau lah yang akan mati di sini. Han Wenjun tersenyum menghina. Jika sebelumnya, dia pasti tidak akan berani melawan Xia Yunchong satu lawan satu. Tapi sekarang, dia telah mencuri energi fenanaga Grencu dan Grenzou untuk dirinya sendiri, serta menghancurkan dao tak terkalahkan Xia Yunchong. Dia tidak takut. Tinju dan telapak tangan mereka sekali lagi bertabrakan, dan kedua sisi dipukul mundur oleh yang lain. Bahkan tanpa domain dao tak terkalahkanku, aku, Xia Yunchong, bukanlah orang idiot sepertimu yang bisa diremehkan. Teriak Xia Yunchong. Dia jelas merasakan bahwa keinginannya yang tak terkalahkan tidak lagi dapat menekan orang lain, tetapi itu tidak memengaruhi kekuatan tempurnya yang lain. Han Wenjun terkejut di dalam. Bahkan tanpa penindasan dari dao tak terkalahkan, sehingga dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya saat bertarung, dia masih tidak dapat menekan Xia Yunchong. Keinginannya untuk membunuh Xia Yunchong meningkat. Keduanya melanjutkan pertarungan sengit, sementara Xia Yuluo terbang ke musuh kuat lainnya yang mengepung sisi Grencia. Membunuh. Xia Yuluo tiba-tiba meraung marah. Dia yang telah menjalani kehidupan emas dan menenun mimpinya sendiri di seluruh dunia akhirnya melihat kekejaman realitas. Dia membenci dirinya sendiri karena naif, dia membenci dirinya sendiri karena bodoh, dan sekarang dia mengubah semua kebencian ini menjadi niat membunuh yang tak terbatas. Pedangnya tanpa ampun terbang di udara. Setiap serangannya sangat ganas, gerakannya hampir seperti bunuh diri. Musuh-musuhnya tidak bisa menghentikannya. Dia merasa seperti sudah gila. Dia perlu membunuh orang, untuk membunuh semua musuh ini. Itulah satu-satunya cara untuk melampiaskan amarahnya, kebenciannya, dan untuk menghilangkan rasa sakit di hatinya. Awas, wanita ini gila, teriak seorang ahli ras kuno. Mata Xia Yuluo merah, dan dia melepaskan niat membunuh yang tak terbatas. Dia mengabaikan serangan orang lain, terus-menerus melancarkan serangan di mana dia menukar luka dengan nyawa. Pada saat pertama, dia merenggut nyawa tujuh peringkat tujuh celestial. Xia Yuluo merasa dirinya gila. Dia bahkan merasakan keinginan untuk mati dalam pertempuran di medan perang ini, seperti itulah satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa bersalahnya. Di medan perang ini, satu-satunya peringkat delapan celestial dari Grand Han, Han Kijun, habis-habisan untuk memblokir pedang Xia Yuluo. Akibatnya, dia hampir batuk darah dalam pertukaran pertamanya dengannya. Abaikan yang lain untuk saat ini. Bunuh wanita gila ini, teriak Han Kijun. Bakat Xia Yuluo memang tinggi, dan jika bukan karena keinginannya yang disengaja untuk bersenang-senang, prestasinya mungkin tidak akan kurang dari Xia Yun Chong. Kekuatan tempur Xia Yuluo awalnya setingkat lebih tinggi dari Han Kijun. Sekarang dalam keadaan bila ini, dia telah membunuh sepuluh ahli, tidak satupun dari mereka mampu menandinginya. Jika Han Kijun harus melawannya satu lawan satu, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa pertukaran sebelum terbunuh. Awalnya, penambahan ras kuno dan ahli menara pil seharusnya memungkinkan Grand Han untuk sepenuhnya menekan ahli Grand Xia. Tapi tuduhan bunuh diri Xia Yuluo membuat mereka benar-benar lengah, dan mereka meninggalkan lawan mereka untuk menyerangnya. Xia Yuluo saat ini benar-benar menakutkan. Jika mereka tidak segera menekannya, maka pada saat mereka membunuh para ahli Grand Xia yang lain, dia juga akan membunuh sebagian besar dari mereka. Dalam beberapa saat, Xia Yuluo melawan Han Kijun serta lebih dari sepuluh peringkat tujuh celestial. Dalam beberapa napas, dia diliputi luka-luka, darah mewarnai jubahnya. Dia cantik dengan cara yang pedih. Xia Yuluo telah mengambil luka-luka ini untuk merenggut nyawa tiga peringkat tujuh celestial, membuat lawannya merinding. Mereka akhirnya mengalami betapa menakutkannya wanita ketika mereka menjadi gila. Semakin banyak ahli top mereka tertarik untuk berurusan dengan Xia Yuluo, menghilangkan tekanan pada ahli Grand Xia. Tapi melihat putri mereka berlumuran darah dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, habis-habisan. Xia Yunfeng dan yang lainnya juga melepaskan kekuatan terbesar mereka. Situasi medan perang menjadi kritis. Longchen bertarung satu lawan lima, Xia Yunchong melawan Han Wenjun, dan Xia Yuluo menarik para ahli top yang tersisa, memungkinkan para ahli Grand Xia yang tersisa untuk melawan-lawan mereka dalam pertempuran berdarah. Keempat medan perang ini sekarang semuanya dalam keadaan genting. Jika salah satu dari mereka mengambil keuntungan, itu mungkin mempengaruhi medan perang lain, segera menyebabkan reaksi berantai. Jika salah satu dari medan perang ini dikalahkan, itu akan segera menyebabkan dominasi sepihak. Pertempuran pada dasarnya akan diputuskan. Jadi apakah itu ahli Grand Xia atau lawan mereka, mereka semua akan mati-matian. Bila mereka semua tanpa ampun, orang-orang terus-menerus mati, darah mereka membasahi tanah. Pertempuran Longchen dengan lima ahli juga telah mencapainya. Awalnya, kelima ahli itu menahan diri. Raskuno dan Bloodkill Hall tidak ingin bekerja sama, jadi mereka berjuang untuk diri mereka sendiri. Tapi kemudian saat pertarungan berlanjut, mereka menyadari bahwa jika mereka tidak bekerja sama, mereka mungkin benar-benar akan dikalahkan oleh Longchen. Beberapa saat yang lalu, Longchen telah menciptakan kesempatan untuk mendaratkan pukulan pada ahli ras harimau, menyebabkan dia muntah darah dengan liar. Jika bukan karena bantuan ahli ras gajah yang tepat waktu, Longchen akan membunuhnya dengan pedangnya. Adapun pembunuh Bloodkill Hall, salah satu dari mereka hampir terbunuh oleh tendangan darinya, dan pembunuh lainnya harus meluncurkan serangan bunuh diri yang tak terduga pada Longchen. Longchen belum yakin akan membunuh orang itu sementara juga memblokir serangan bunuh diri ini, yang telah menyelamatkan nyawa si pembunuh. Memiliki orang-orang dari kedua belah pihak hampir mati mengejutkan mereka. Kekuatan Longchen tumbuh semakin besar. Awalnya, mereka masih bisa menekannya. Tetapi setelah waktu yang berharga dari tongkat dupa, mereka diburu oleh Longchen. Berengsek, dia menggunakan kita untuk beradaptasi dengan kekuatannya. Semuanya, berhentilah menahan diri dan bunuh dia sekarang. Ahli ras elang akhirnya menyadari kenyataan yang mengejutkan. Kekuatan tempur Longchen meningkat saat kendalinya atas kekuatannya meningkat. Melalui peringatan ahli perlombaan elang, yang lain juga menyadari hal ini. Mereka berdua kaget sekaligus marah. Mereka benar-benar akhirnya menjadi batu asah bagi Longchen. Jangan menahan diri. Raung pakar balapan elang, sayapnya menyebar dan rune emas mengalir keluar. Dua rune berputar di matanya saat dia mengaktifkan darah rohnya. Tombaknya dengan kejam menusuk Longchen, merobek ruang dengan gemuruh yang menusuk telinga. Bab 1222 Gucci Surgawi Fermentasi Surga Ahli ras elang mengaktifkan darah rohnya melalui seni rahasia. Ketika ras kuno mengaktifkan darah roh mereka, kekuatan tempur mereka akan berlipat ganda, karena mereka memiliki garis keturunan suan bis. Ini berbeda dari saat umat manusia mengaktifkan darah roh mereka. Darah roh ras kuno mengandung garis keturunan suan bis mereka, tetapi tubuh mereka dalam bentuk manusia. Mereka tidak dapat menahan kekuatan yang menakutkan untuk waktu yang lama. Itulah mengapa ras kuno juga menganggap umat manusia sebagai sampah mutlak. Garis keturunan ras manusia memengaruhi kekuatan tempur mereka, sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan garis keturunan suan bis di dalam diri mereka. Jadi mereka membenci umat manusia. Sekarang dia mengaktifkan darah rohnya, kekuatan tempurnya melonjak dengan gila. Namun, tubuhnya tidak akan mampu menahan kekuatan semacam ini untuk waktu yang lama. Dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Ledakan. Pedang Longchen bertabrakan dengan tombak ahli ras elang. Tangan Longchen gemetar dan dia dipukul mundur. Darah menetes di tangannya. Dia kaget di dalam. Ras kuno benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Itu terutama berlaku untuk Celestial Peringkat 8 mereka. Kekuatan garis keturunan mereka bahkan lebih menakutkan. Para ahli ras gajah dan harimau juga menunjukkan kekuatan garis keturunan mereka. Sebagian besar ruang berputar di sekitar mereka, sementara langit dan bumi berguncang karena kekuatan mereka. Suara gajah dan raungan harimau terdengar samar-samar. Membunuh berkat dewa, pengorbanan roh darah. Pada saat yang sama, para pembunuh di Bloodkill Hall melepaskan gerakan mengejutkan. Darah mengalir keluar dari setiap pori mereka, mengembun menjadi rune yang melepaskan aura pembunuh yang tak terbatas. Tekanan dari lima letusan ini menyebabkan seluruh medan perang bergetar. Hati semua orang bergetar, dan mereka menoleh dengan kaget. Tapi mereka tidak bisa lagi melihat Longchen dan yang lainnya. Ruang berputar di sekitar mereka, dan tekanan mengerikan berkecamuk di dalam. Kebanyakan dari mereka tidak dapat merasakan apapun di dalam ruang bengkok itu. Xia Yun Chong dan yang lainnya terkejut. Hanya dari aura ini, jelas kelima ahli itu telah melepaskan kekuatan penuh mereka. Akhir dari pertarungan hidup dan mati ini ada di tangan Longchen. Jika dia bisa menahan ini, masih ada harapan. Jika dia dikalahkan, mereka semua akan terbunuh. Semuanya terserah padamu, Longchen. Xia Yun Chong melihat medan perang Longchen. Hanya Celestial Peringkat 8 seperti dia yang memiliki kemampuan untuk mengintip melalui ruang bengkok ini untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Xia Yuluo terbangun sedikit dari kegilaannya. Melihat medan perang di udara dan merasakan kelima aura kuat itu, dia merasa lebih menyesal. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya. Selain memarahi orang dengan keras kepala dan menangis seperti anak kecil, dia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dia sama sekali tidak membantu pada saat kritis ini. Longchen melawan lima ahli puncak itu sendirian. Semua nyawa ahli Gren Xia ada di tangannya. Adapun dia, dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Longchen, kamu harus menang. Aku bisa mati, tapi kamu tidak bisa. Aku tidak ingin saudara laki-lakiku mati, dan aku juga tidak ingin prajurit Gren Xia mati. Xia Yuluo mengatupkan giginya dan berdoa. Melihat lima ahli ini melepaskan aura yang mengguncang surga, tatapan Longchen menjadi berapi-api. Dari pertempuran, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan barunya. Dia juga lebih percaya diri. Sekarang setelah dia menghadapi lima ahli ini, yang manapun dapat mengguncang dunia luar, dia merasakan tekanan tetapi juga kegembiraan. Itu adalah keinginan utama untuk melawan ahli yang datang dari lubuk jiwanya. Dia sekarang benar-benar beradaptasi dengan kekuatannya, dan dia juga tidak lagi merasa was-was. Armor pertempuran naga hijau. Sisik hijau menutupi tubuh Longchen. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Green Dragon Battle Armor sejak mencapai Heaven Stage kelima. 108 ribu sisik hijau menutupi tubuhnya, dan 108 ribu platform abadi tiba-tiba mulai berputar dengan ganas. Masing-masing menggema dengan salah satu sisik naganya, dan pada saat itu, 108 ribu gunung berapi meletus. Energi tanpa batas dibebankan ke seluruh tubuh Longchen, dan aura yang kuat menghancurkan ruang, menembus langit. Pemutaran spasial di sekitar mereka tiba-tiba lenyap, memungkinkan semua orang untuk dengan jelas melihat pilar ki melonjak dari Longchen, membelah awan. Pusaran besar muncul di langit, terus berputar. Itu adalah pertanda apokaliptik yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Hahaha, bagus. Tidak ada masalah sama sekali dengan tubuh fisik saya, dan saya bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Longchen tertawa terbahak-bahak, dan di hadapan mereka berlima menyerangnya, dia mengayunkan pedangnya dengan satu tangan. Ledakan, lima senjata mereka menabrak pedang Longchen, melepaskan ledakan yang mengerikan. Riak menyebar, tanah meledak dan seluruh dunia bergoyang. Para ahli di kejauhan berada jauh dan tidak terpengaruh oleh gelombang kejut ini, namun mereka merasakan teror dari jiwa mereka yang membuat mereka sulit bernapas. Kekuatan macam apa ini? Para ahli yang jauh itu semua terkejut. Jangankan memblokir kekuatan semacam ini, hanya berada di dekatnya saja akan mengubahnya menjadi debu. Mustahil, bagaimana dia bisa begitu kuat? Raung pakar balapan gajah. Wajahnya pucat karena tidak percaya. Kekuatan Longchen telah jauh melampaui imajinasinya, dan dia menolak untuk percaya bahwa manusia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Yang lainnya juga kaget. Mereka tidak menyangka bahwa saat mereka melepaskan kekuatan penuh mereka untuk membunuh Longchen dalam satu pukulan, kekuatannya akan meletus ke tingkat yang mengejutkan. Mereka berlima harus bekerja sama nyaris tidak menghalangi dia. Apa ini benar-benar kuat? Ini bukan apa-apa. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sejati. Longchen mencibir. Ledakan. Kelimanya diledakan kembali oleh kekuatan yang tak tertahankan dari pedang Longchen. Split the Heavens 4. Sebuah gambar pedang besar merobek langit, dan niat membunuh yang mengerikan mengunci mereka berlima. Ruang terkoyak, dan itu seperti waktu yang membeku. Rasanya seperti saat itu, dunia tidak lagi bergerak. Longchen menggunakan setengah energi platform abadi untuk melepaskan serangan ini. Ini adalah pedang yang akan mengikuti seseorang ke surga atau neraka. Kelima ekspresi mereka berubah. Pakar ras elang meraum dengan marah, mendorong kekuatan garis keturunannya ke puncaknya. Krune di sekitarnya meledak satu persatu, dan tombaknya mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Gambar tombak 3000 meter diambil. Tombak darah elang raksasa. Pakar ras elang sebenarnya telah mengaktifkan item rajanya, mengeluarkan bentuk aslinya dan bahkan serangan terkuat dari garis keturunannya. Dia tahu serangan Longchen terlalu menakutkan untuk ditahan. Pakar ras gajah dan harimau juga mengeluarkan kekuatan penuh dari item raja dan garis keturunan mereka. Senjata bela diri ahli ras harimau sebenarnya adalah selubung di sekitar cakarnya. Itu menyala, dan gambar cakar besar menebas. Kedua pembunuh Bloodkill Hall tidak berani tinggal. Mereka menutup mata, dan dahi mereka tiba-tiba terbelah. Darah menetes, membentuk desain yang aneh. Itu seperti wajah iblis. Dua sosok 3000 meter muncul di belakang mereka. Kemudian kedua sosok itu benar-benar bergabung. Begitu mereka bergabung, niat membunuh yang mengguncang surga meledak. Sepertinya sosok ini adalah dewa pembunuh mereka. Itu memangkah serangan besar. Empat serangan mereka menabrak gambar pedang berwarna merah darah. Ketika lima serangan itu bertabrakan, dunia menjadi sunyi. Setelah menarik nafas, ledakan dahsyat meletus. Cahaya yang lebih menyilaukan daripada matahari melahap langit dan bumi. Para ahli yang jauh itu terlalu terkejut bahkan untuk terus bertarung. Cepat, mundur, Xia Yun Feng berteriak, memerintahkan semua orang untuk mundur. Jika mereka diserang oleh cahaya ini, maka selain peringkat delapan celestial, sisanya akan dimusnahkan. Xia Yun Chong juga berhenti berkelahi. Menggunakan seni gerakan untuk menyelinap pergi, dia menarik dua ahli Gren Xia yang terluka parah saat dia melarikan diri. Ras kuno, menara Pil, dan ahli Gren Han juga bersiap untuk lari saat Han Wen Jun mengumumkan, semuanya, tidak perlu panik. Aku membawa item leluhur Gren Hanku, Stopless Define Fermentasi Surga. Itu pasti bisa memblokirnya. Petik dua. Han Wen Jun mengeluarkan stopless hitam pekat. Tanda-tanda misterius ada di atasnya, dan ukurannya segera membesar dan menyelimuti semuanya. Ini juga merupakan item leluhur, harta karun yang telah diwariskan dalam Gren Han selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menghindari kesalahan, mereka bahkan membawa item Ancestral ini. Xia Yun Chong dan yang lainnya memelototi mereka dengan penuh kebencian, tetapi mereka tidak punya pilihan selain terus melarikan diri. Melarikan diri dari cahaya yang menakutkan itu tidak mungkin, tetapi mereka berharap untuk menjauh cukup jauh sehingga kekuatannya akan cukup lemah untuk hanya melukai mereka daripada membunuh mereka. Ledakan. Cahaya itu bertabrakan dengan item leluhur Han Wen Jun. Tanda dewa menyala di atasnya, dan dampak mengerikan itu hanya membuatnya bergetar sedikit sebelum stabil. Berhenti, ikut denganku. Xia Yun Chong tiba-tiba berteriak dan memimpin semua orang ke arah di belakang item Ancestral. Karena item Ancestral, sebagian besar cahaya di sana diblokir, menjadikannya satu-satunya tempat yang aman. Mereka baru saja mencapai tempat itu ketika cahaya menerangi mereka. Usaran Rune yang rusak menghantam mereka. Usaran ini dengan mudah merobek baju besi mereka. Rasanya seperti jutaan bila kecil memotong kulit mereka. Tapi mereka senang. Untungnya, item leluhur Grand Han telah memblokir sebagian dari kekuatan ini, atau kebanyakan dari mereka akan mati. Anda ingin memanfaatkan saya, Huff? Teruslah bermimpi, Han Wenjun mencibir saat melihat ini. Dia baru saja akan mengurangi area pelindung item Ancestral ketika suara dentingan terdengar. Seluruh item Ancestral bergetar hebat, menyebabkan ekspresi Han Wenjun berubah total. Bab 1223 ditebas sampai mati. Serangan Long Chen telah memaksa lima lawannya untuk melepaskan serangan terkuat mereka. Ini adalah pertukaran yang mengguncang dunia, dan kekuatan besar menghancurkan mereka berenam. Long Chen tidak tahu bagaimana kondisi yang lain, tetapi dia merasa seperti palu telah memukulnya. Dia hampir batuk darah. Dia tidak menyangka mereka berlima menjadi begitu kuat. Bahkan bentuk keempat dari Split the Heavens tidak berhasil membunuh mereka. Tapi tanpa sepengetahuannya, mereka berlima malah lebih kaget. Mereka merasa seperti akan menjadi gila. Mereka adalah tokoh teratas di antara peringkat delapan Celestial, praktis tak tertandingi di dunia mereka. Mereka belum pernah bergandengan tangan dengan siapapun untuk melawan musuh mereka. Sekarang, mereka tidak hanya bergandengan tangan dengan yang lain, tetapi mereka berlima bahkan telah melepaskan gerakan terkuat mereka, hanya untuk batuk darah dengan keras. Tiga ahli ras kuno sedikit lebih baik. Bagaimanapun, mereka memiliki garis keturunan Swan Beast, memberi mereka tubuh fisik yang kuat. Tapi dua pembunuh Blood Kill Hall hampir terbunuh. Mereka berlumuran darah, dan tulang mereka patah. Mereka jatuh kembali seperti segumpal bubur. Long Chen tidak tahu tentang semua itu. Yang dia tahu adalah rasanya seperti gunung menabrak dadanya. Saat dia terbang kembali, arah yang dia tuju tepat di tempat Han Wen Jun berada. Dia melihat kendi besar itu. Dia bukan lagi seorang pemula, dan dia langsung mengenalinya sebagai item Ancestral. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan panci hitam dan menghancurkannya di toples. Dengan suara ledakan, panci itu membentur stopless. Semua orang di dalam merasa seperti berada di dalam bel yang dibunyikan dengan palu. Perasaan itu tak tertahankan. Mereka dengan basis kultivasi yang lebih lemah pingsan, dan beberapa orang yang tidak beruntung bahkan langsung mati. Mereka yang tidak pingsan tidak merasa itu adalah berkah. Hantaman lagi datang, membuat kepala mereka berdengung. Mereka merasa seperti otak mereka sedang berubah menjadi bubur. Dering yang keras terus berlanjut. Han Wen Jun hanya berhasil bereaksi sekarang, batuk setegup darah yang mendarat dia item Ancestral. Tetapi pada saat dia melakukan ini, dia terkejut menemukan bahwa item Ancestral telah menjadi sangat lemah. Dia bahkan merasakan gelombang teror yang datang darinya. Retak. Di depan tatapan kaget semua orang, item leluhur Grand Han mereka, Heaven Fermenting Divine Jar, hancur. Fragmennya jatuh ke tanah, memperlihatkan pot hitam dan Long Chen yang berlumuran keringat. Sekarang, pusaran telah berlalu. Long Chen memandangi Han Wen Jun yang lamban. Dia menyekak keringat dan berkata, Meskipun kamu adalah sekelompok orang kasar, aku tidak akan merasa senang melihat kamu mati di dalam topless acar. Sekarang saya akhirnya berhasil memecahkannya dan menyelamatkan Anda. Tidak perlu berterima kasih kepada saya, karena ini hanya hak saya. Selamat tinggal. Petik 2. Oh. Setelah mengatakan omong kosong, Long Chen dengan kejam menamparkan Han Wen Jun yang tertegun. Dia membalas seperti bintang jatuh. Dia seperti sambaran petir yang terbang menuju pusat medan perang. Separuh dari wajah Han Wen Jun mengalah. Kepalanya telah menyusut sedikit, tapi untungnya, anak buah Grand Han memiliki kepala yang besar, jadi dia masih merasa cukup. Tapi tamparan Long Chen benar-benar kejam. Han Wen Jun hampir mati karenanya. Tanpa dukungan vena naganya yang kuat, dia pasti sudah mati. Membunuh mereka, Xia Yun Feng dan Xia Yun Chong sangat senang dengan kekuatan Long Chen. Dia benar-benar berhasil menghancurkan item ancestral, melukai Han Wen Jun, dan menyebabkan semua ahli lainnya merasa seperti kepala mereka berdengung. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka, dan semua ahli Grand Xia menyerang. Adapun Long Chen, dia terbang ke arah lain. Disitulah lima peringkat delapan celestial berjuang untuk berdiri. Long Chen tidak ingin memberi mereka waktu untuk bernapas. Namun, dia tidak punya pilihan selain ikut campur. Item leluhur Han Wen Jun terlalu menakutkan. Jika dia tidak menghancurkannya, Han Wen Jun mungkin bisa menggunakannya untuk memusnahkan Xia Yun Chong dan yang lainnya. So Long Chen memecahkan stopless acar itu dengan panci hitam. Alasan lain untuk ini adalah untuk melihat kekuatan panci hitam. Long Chen berharap pot hitam itu akan terbangun dari ini. Jika ya, mungkin dia akan bisa mendominasi negeri ini di masa depan. Bagaimanapun, pot ini secara pribadi ditempa oleh ascender misterius, dan kemudian, ascender itu bahkan memberinya kekuatan yang lebih besar. Setelah dia menggunakannya di kuali naga api, kuali naga api kemudian memberitahunya bahwa periuk itu nakal. Setiap kali pot menghancurkannya, energi intinya dikeluarkan. Itulah mengapa itu akan menjadi lumpuh jika Long Chen terus menghancurkannya. Jadi setelah melihat item ancestral lainnya, Long Chen hampir secara refleks memutuskan untuk menjadi dan melepaskan semburan smash. Dan seperti yang diharapkan, pot itu benar-benar hebat. Setiap pukulan melemahkan item ancestral. Kali ini, Long Chen tidak peduli tentang item ancestral, dan smash-nya benar-benar menghancurkan harta karun yang telah dihabiskan oleh Grand Hand Darah, Keringat dan Air Mata untuk bergizi selama ratusan generasi. Mati, Long Chen menyingkirkan pot dan menembak ke arah dua pembunuh yang berlumuran darah dan mencoba pulih dengan energi Dao Surgawi. Ledakan, keduanya buru-buru memblokir pedang Long Chen, tetapi Long Chen terlalu kuat, dan mereka tidak berspesialisasi dalam kekuatan. Mereka jatuh kembali ke tanah. Tubuh mereka belum pulih sepenuhnya sebelum mereka diberi banyak luka baru. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka bahkan tidak akan bisa memblokir serangan ini. Dia kehabisan tenaga, cepat, bunuh dia, teriak salah satu pembunuh. Untuk menggunakan bentuk keempat dari Split the Heavens, Long Chen telah menggunakan setengah energinya. Sekarang, dia memiliki kurang dari sepertiga dari Yuan spiritualnya. Kekuatannya benar-benar turun. Tetapi bahkan jika dia memiliki kurang dari sepertiga dari Yuan spiritualnya, dia tahu bahwa dengan 108 ribu platform abadi, itu masih dua kali lipat dari apa yang dimiliki oleh peringkat delapan celestial biasa. Ketika dia melawan Dan Chu, alasan mengapa dia bisa mencuri begitu banyak Yuan spiritual adalah karena alkemis memiliki Yuan spiritual paling melimpah selain pembudi daya kayu. Namun, meskipun begitu banyak Yuan spiritual Dan Chu telah disedot, itu masih belum cukup untuk Long Chen. 30% dari Yuan spiritualnya cukup baginya untuk membunuh orang-orang yang kelelahan ini. Pembunuh Blood Kill Hall hanya meneriakan ini agar para ahli ras kuno datang dan membantu. Jika ahli ras kuno hanya menonton, kedua pembunuh itu akan terbunuh seketika. Itu tidak bagus untuk mereka semua. Jika mereka mati, para ahli ras kuno juga akan kesulitan melarikan diri dari Long Chen. Para ahli ras kuno meremehkan bekerja sama dengan para pembunuh Blood Kill Hall, tapi mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Long Chen terlalu menakutkan, dan jika kedua pembunuh itu terbunuh, harapan kemenangan mereka akan turun. Oleh karena itu, mereka menggunakan sedikit energi yang baru saja mereka pulihkan untuk menyerang Long Chen. Long Chen tersenyum sedikit. Tanda di sepatu botnya menyala, dan itu seperti dia telah berteleportasi. Dia tiba di depan dua pembunuh itu. Pedang mereka menusuk ke arahnya dari dua sisi yang berbeda. Meskipun mereka adalah musuh, Long Chen harus mengakui seni kombinasi mereka praktis tanpa celah. Bahkan dalam kesulitan seperti itu, serangan mereka tidak kacau balau. Mereka sama sekali tidak panik, dan kendali mereka atas pedang, waktu, dan kekuatan mereka masih berada di puncak. Satu pedang mengarah ke jantung Long Chen, sementara yang lain ditujukan ke tulang rusuknya. Sepertinya mereka diluncurkan pada waktu yang sama, tetapi waktunya berbeda. Tidak ada cara untuk memblokir mereka pada saat yang bersamaan. Tetapi jika dia memblokir mereka secara terpisah, itu akan memberi mereka istirahat. Long Chen mengangkat pelindung lengannya untuk memblokir satu pedang, sementara dia membiarkan pedang lainnya menusuk tulang rusuknya. Bila tajam itu berisi semua energi pembunuh, dan bahkan tubuh Long Chen tidak bisa memblokirnya. Itu menembus dirinya. Tidak, pembunuh yang pedangnya diblokir mengeluarkan teriakan kaget. Adapun pembunuh lainnya, pada saat yang sama pedangnya menusuk tubuh Long Chen, pedang Long Chen menebas pinggangnya. Terakhir kali, dia juga telah dipotong di pinggangnya oleh Long Chen, tapi dia belum mati. Kali ini, dia tidak seberuntung itu. Kekuatan yang terkandung dalam pedang Long Chen langsung menghancurkannya. Salah satu pembunuh kembar telah jatuh, menyebabkan mata pembunuh lainnya hampir keluar dari rongganya. Dia menjadi gila, mengaum dengan marah. Long Chen mencabut pedang yang menusuknya, menyebabkan darahnya muncrat. Dia dengan dingin menatap pembunuh lainnya dan menggelengkan kepalanya. Bukankah kau adalah hamba dewa pembunuh? Bukankah kamu mengatakan kematian kembali ke pelukan dewa pembunuh? Saya mengirim saudara Anda untuk melihat dewa pembunuh Anda, jadi bukankah seharusnya Anda berterima kasih kepada saya? Mengapa marah? Suara Long Chen penuh penghinaan. Ketika mereka membunuh orang lain, mereka tanpa ampun dan kejam, memperlakukan hidup mereka tidak lebih dari sebilah rumput. Tapi sekarang dia menjadi begitu galak karena saudaranya dibunuh. Karena dia tahu rasa sakit, mengapa dia bisa begitu acuh tak acuh ketika harus membunuh orang lain? Mati, pembunuh yang tersisa menyerang Long Chen seperti dia gila. Dia sudah kehilangan ketenangan sebagai seorang pembunuh. Kehilangan saudara kembarnya membuatnya gila. Serang bersama, hati ketiga ahli Raskuno menjadi dingin saat melihat Long Chen membunuh salah satu pembunuh. Tapi itu terjadi terlalu cepat bagi mereka untuk menghentikannya. Sekarang melihat pembunuh lainnya memasuki keadaan gila, mereka meluncurkan serangan habis-habisan. Mereka tahu jika tidak, Long Chen akan segera mengirim sisa pembunuh ke dewa pembunuh, dan kemudian mungkin giliran mereka. Saat ini, setiap kekuatan tempur sangat berharga. Api yang mengamuk melahap surga. Setelah keempat dari mereka menyerang dia bersama-sama, Long Chen tiba-tiba berteriak. Api falet meledak keluar darinya, panasnya membakar dunia. Bab 1224 menukar senjata perang dengan hadiah Jade dan Sutra. Tidak baik, ekspresi tiga ahli Raskuno berubah. Ketika nyala api ungu itu menyelimuti mereka, mereka terkejut menemukan bahwa mereka tidak dapat menahan sama sekali. Saat api menyentuh mereka, kulit mereka menjadi hitam. Bulu ahli Ras Elang semuanya dibakar, dan sayapnya menjadi hangus. Bulu-bulu itu sangat kuat bahkan bilahnya tidak bisa mematahkannya. Mereka bahkan lebih kuat dari item treasure. Tapi mereka tidak bisa menghentikan flame falet deforing jiwa. Ini baru permulaan. Energi api terus mengacaukan tubuh mereka, mencoba mengubahnya menjadi abu. Jika mereka berada dalam kondisi puncak, mereka akan dapat menggunakan yuan spiritual yang kuat untuk melawan, tetapi sekarang, mereka tidak memiliki energi untuk memblokir api yang menakutkan ini. Setelah sisa energi terakhir mereka habis, mereka akan langsung dibakar. Mundur. Ketiganya jatuh kembali pada saat bersamaan. Api yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Saat mereka mundur, pedang Longchen menebas pembunuh yang juga terbungkus api. Pembunuh bloodkill hole lainnya tewas. Longchen menyimpan pedang mereka. Itu adalah item raja yang sangat tajam. Tidak hanya Longchen mendapatkan dua item raja yang kuat, tetapi dia juga mendapatkan dua peringkat delapan rune dao surgawi. Menambahkan pada Dancu, Li Wanji, dan Han Bijun yang terbunuh, dia memiliki total lima peringkat delapan buah dao surgawi. Setelah itu, dia menembak setelah mereka bertiga. Dia juga memperluas domain apinya. Mereka bertiga baru saja berhasil mencapai tepi domain api ini ketika tumbuh secara eksplosif, sekali lagi menjebak mereka. Ekspresi mereka berubah menjadi hijau. Pada saat ini, Longchen muncul di depannya, pedangnya menebas. Mereka bertiga ngeri. Tiba-tiba, ahli ras gajah mengeluarkan benda berwarna putih bulan sabit. Objek bulan sabit ini panjangnya hanya satu inci, terlihat seperti tidak lebih dari sebuah ornamen. Tapi itu ditutupi dengan rune dewa yang memancarkan tekanan yang menakutkan. Benda kecil itu ditembakkan ke pedang Longchen. Begitu meninggalkan tangan ahli ras gajah, ia tumbuh dengan cepat, menjadi tiga ribu meter. Ledakan. Gambar pedang dan benda itu bertabrakan. Gambar pedang Longchen langsung hancur berantakan, dan Longchen batuk seteguk darah saat dia dipukul mundur. Sebuah item leluhur. Longchen kaget. Dia tidak menyangka ahli ras gajah juga membawa item ancestral. Selain itu, itu adalah item leluhur yang menakutkan. Saat ini, dia berhasil melihat bahwa itu jelas gading gajah. Gading ini tertutup garis merah darah. Itu adalah gading dari Magical Beast peringkat 10. Longchen menjerit kaget. Aura semacam ini adalah sesuatu yang dia ingat. Sebenarnya, ini bukan gading dari Magical Beast, tapi Xuan Beast peringkat ke-10. Itu ditinggalkan oleh seorang ahli sejati dari ras barbarian elepan. Gading ini berisi kekuatan basis budidaya yang menakutkan dari ahli itu. Itu memiliki spiritualitasnya sendiri. Longchen bersuka cita di dalam karena dia baru saja meluncurkan serangan gambar pedang. Jika gading ini mengenai tubuh asli blood drinker, itu akan rusak. Pinjamkan aku kekuatanmu. Pakar ras gajah berteriak dan tiba-tiba batuk seteguk darah, membentuk segel tangan. Darah itu berubah menjadi rune yang mendarat di gading. Setelah gading menerima nutrisi dari rune darah esensi, itu melepaskan cahaya yang menyilaukan dan sepertinya menjadi hidup. Para ahli ras elang dan macan meletakkan tangan mereka di punggung ahli ras gajah. Yuan spiritual kecil mereka yang tersisa dituangkan ke dalam tubuh ahli ras gajah. Dengan bantuan itu, segel tangan pakar ras gajah itu dipercepat. Taring itu melesat ke arah Longchen. Kali ini, rune taring semuanya menyala, dan kemanapun ia melewatinya, ruang runtuh. Itu penuh dengan kekuatan apokaliptik. Rambut Longchen berdiri tegak. Gading ini benar-benar mengerikan. Itu benar-benar item pembunuhan. Panci kecil, kamu adalah eksistensi yang ditinggalkan oleh seorang ahli tingkat dewa dan keabadian. Anda tidak bisa mengecewakan saya sekarang. Hidupku ada di tanganmu. Longchen mengatupkan giginya dan mengeluarkan pot yang tampaknya biasa-biasa saja. Ketika dia melihat dari sana ke gading gajah setinggi 3000 meter yang melesat ke arahnya, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Persetan, Longchen membuang pot hitam itu. Itu menabrak gading gajah. Ledakan. Tidak ada cahaya yang keluar dari panci. Itu masih tampak biasa seperti biasanya. Tapi gading gajah yang seperti gunung berhenti bersentuhan dengan suara ledakan. Longchen melihat pot dan gadingnya buntu di udara. Panci kecil dan gading gajah besar ini ukurannya sama sekali tidak cocok, tetapi mereka tidak bergerak di udara. Elang, harimau, dan ahli ras gajah semuanya memuntahkan darah dengan keras pada saat bersamaan, wajah mereka kehilangan semua warna. Gading gajah itu telah menyedot semua yuan spiritual mereka, dan benturannya dengan pot menyebabkan mereka mendapat serangan balik. Yang mengejutkan mereka bertiga adalah pot ini seperti kotoran anjing, menolak untuk melepaskan gadingnya. Gading itu bergetar hebat, tidak bisa lepas dari pot. Kronenya mulai meredup dengan cepat. Brengsek, pot itu adalah harta mutlak. Item leluhurku tidak bisa mengatasinya. Aktifkan roh leluhur anda jades penenang jiwa. Petik 2. Pakar ras gajah meletakkan jari di dahinya. Dahinya mulai menganga. Ini adalah tindakan bunuh diri. Tapi saat kekuatannya sendiri akan membunuhnya, pelat giyok di pinggangnya menyala, dan penghalang cahaya menyelimuti dirinya. Dalam cahaya ini ada sesepuh dengan gading gajah. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Ahli ras elang dan ahli ras harimau juga mencoba untuk, bunuh diri, mengaktifkan perlindungan jades penenang jiwa mereka. Apa yang sedang terjadi? Tiga penghalang cahaya menyelimuti mereka bertiga. Sesepuh dari ras gajah itu melompat kaget saat melihat gading itu, dan dia buru-buru membentuk segel tangan. Energi ditransmisikan keluar dari penghalang cahaya. Gading gajah itu sepertinya mendapatkan semacam dukungan, dan runenya sekali lagi menjadi cerah. Tekanan yang menakutkan datang darinya, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihat pot itu diguncang oleh semacam energi dan mungkin terlempar kapan saja, Longchen buru-buru terbang dan meletakkan telapak tangan di atasnya. Dia menuangkan yuan spiritualnya. Dengan dukungan Longchen, pot menjadi stabil lagi, sekali lagi menempel pada gading dengan kuat. Melalui ini, Longchen merasakan pot dengan gila-gilaan menyerap energi dari gading. Tidak hanya itu menyerap energi taring, tapi juga menyerap energi yang dituangkan sesepuh ke dalamnya. Tetua itu adalah ahli teratas dalam perlombaan gajah. Tetapi karena perbedaan spasial, dia hanya bisa mengirimkan sebagian energi melalui sol kalming jade. Jumlah kekuatan yang bisa dia gunakan kurang dari sepersepuluh ribu. Melihat bahwa dia tidak dapat melepaskan gading dari pot, dia buru-buru memanggil dua tetua ras kuno lainnya. Keduanya juga menuangkan energi mereka melalui sol kalming jades mereka, memberikannya kepada sesepuh ras gajah. Mereka bekerja sama untuk menopang gading. Gadingnya menyala dengan cahaya saat berusaha melepaskan pot, tapi kemudian dengan cepat meredup kembali. Gelombang demi gelombang energi diserap oleh pot. Ekspresi sesepuh ras gajah berubah saat melihat itu. Dia berteriak, Longchen, ras kuno dan kamu masih belum mencapai titik mati atau aku mati. Saya berharap kita semua bisa mundur selangkah dan menukar permusuhan kita dengan persahabatan. Bagaimana kedengarannya? Petik 2. Tetua ini akhirnya menyadari situasinya. Meskipun dia memiliki kekuatan besar dalam dirinya sendiri, dia tidak dapat menggunakannya melalui sol kalming jade. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Longchen, dan dia akan kehilangan item ancestral dan murid-muridnya. Apakah tamu? Angin di sini terlalu kencang. Longchen memiringkan telinga ke arahnya, bertingkah seperti dia belum mendengar. Apakah tua ini mengira dia idiot? Tukarkan permusuhan dengan persahabatan. Selain itu, mereka hanya mewakili tiga dari ras kuno yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa berbicara untuk ras kuno secara keseluruhan? Dan bahkan jika mereka bisa mewakili ras kuno, apakah meminta gencatan senjata sekarang ada artinya? Tepat pada saat ini, banyak orang bergegas. Itu adalah Xia Yun Chong dan yang lainnya. Mereka telah memusnahkan musuh mereka dan menangkap Han Wenjun hidup-hidup. Jadi, mereka datang untuk mendukung Longchen. Melihat Longchen memegang panci besi sambil menghadapi tiga ahli ras kuno mengejutkan mereka. Aku akan membantu Longchen. Petik 2. Xia Yuluo dan Xia Yun Chong keduanya mulai terbang. Meskipun mereka tidak memiliki banyak yuan spiritual yang tersisa setelah pertempuran sengit ini, mereka masih memiliki beberapa. Kembali, tindakanmu melanggar perjanjian empat negara, perintah Xia Yun Feng. Menurut perjanjian empat negara, negara-negara kuno berada di luar lingkup dunia kultifasi, dan mereka tidak dapat ikut campur dalam urusan dunia kultifasi. Dengan cara yang sama, empat negara kuno tidak akan terganggu oleh dunia kultifasi. Ini adalah aturan yang diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, ras kuno, Grand Han, dan ahli menara pil telah menyerang mereka. Secara alami, mereka diizinkan untuk melawan. Tapi sekarang berbeda. Sekarang itu adalah permusuhan antara Long Chen dan tiga ras kuno. Jika mereka ikut campur sekarang, sifat tindakan mereka akan berubah. Itu akan memberi lawan mereka alasan untuk mencari masalah bagi Grand Xia. Apakah kamu bodoh? Long Chen hanya menjadi musuh dengan mereka karena kita. Jika kita hanya melihat ke samping, apakah kita akan menjadi manusia? Raung Xia Yun Chong, mengabaikan perintahnya. Xia Yuluo dan Xia Yun Chong sama-sama ditangkap oleh Xia Yun Feng. Dia berteriak, Apakah Anda menyadari bahwa, keberanian, Anda ini membahayakan keselamatan jutaan dan jutaan rakyat jelata Grand Xia? Ekspresi Xia Yun Chong berubah beberapa kali. Dia mengepalkan tinjunya. Mereka sudah melanggar perjanjian. Mengapa kita harus bertahan? Petik 2. Karena kita adalah pangeran Grand Xia. Semua yang kami lakukan adalah untuk rakyat jelata Grand Xia. Jika Anda ingin melihat empat negara dihancurkan, silakan. Xia Yun Feng memelototi Xia Yun Chong dan Xia Yuluo. Bab 1225 Kekuatan Pot Api berkobar di mata Xia Yun Chong. Empat negara kuno berada di luar lingkup dunia kultivasi. Mereka secara terbuka diakui sebagai tanah damai oleh seluruh benua surga beladiri. Empat negara kuno telah memiliki kedamaian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dilindungi oleh jalan benar seluruh benua. Orang-orang di dalamnya bisa hidup tanpa khawatir berpartisipasi dalam perjuangan antar sekte. Namun, ini telah dirusak oleh ambisi liar Grand Han. Jika Long Chen tidak datang dan membalikkan arus, dunia luar bahkan tidak akan tahu hal berbahaya seperti itu telah terjadi di dalam empat bangsa sisa kuno. Keluhan mereka akan selamanya terkubur di sini bersama dengan kebenaran. Sekarang Long Chen membutuhkan bantuan, membantunya setara dengan berpartisipasi dalam perjuangan dunia kultivasi. Logika bodoh macam apa ini? Namun, pada kenyataannya, dunia hanya sebodoh itu. Sekarang para ahli Grand Han semuanya telah terbunuh. Long Chen kalah melawan tiga ahli ras kuno, dan jika mereka membantu, konsekuensinya akan mengerikan. Ada banyak kekuatan yang mengincar empat negara kuno seperti Serigala dalam kegelapan. Empat negara kuno memiliki banyak sumber daya berharga di dalamnya. Seperti Yen Rakus, kekuatan itu menginginkan keberuntungan karma fena naga mereka. Kaka ketiga, semua energi urat naga sekarang bersamamu. Anda adalah kaisar Gren Xia di masa depan, jadi jagalah bangsanya dengan baik. Mulai hari ini, aku, Xia Yun Chong, meninggalkan keluarga kekaisaran Gren Xia. Semua yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Gren Xia. Xia Yun Chong menepuk bahu Xia Yun Feng. Ekspresinya tenang. Sejak zaman kuno, selalu sulit untuk setia dan saleh. Aku tidak ingin rakyat jelata Gren Xia dalam bahaya, tapi aku tidak bisa berdiri di samping karena Long Chen bertarung sengit untuk Gren Xia. Hati-hati. Xia Yun Chong terbang bersama dengan Xia Yuluo. Keduanya pergi membantu Long Chen. Ekspresi Xia Yun Feng pahit. Dia tahu bahwa Xia Yun Chong dan Xia Yuluo telah memutuskan untuk maju dan mundur bersama Long Chen. Dengan membantu Long Chen kali ini, jika salah satu dari tiga ras kuno menuntut pertanggung jawaban mereka, Xia Yuluo dan Xia Yun Chong harus menanggung konsekuensinya. Dengan kata lain, mereka siap mengorbankan diri. Putra Mahkota, kita harus pergi juga. Kalau tidak, itu akan terlalu cemberut. Ras kuno sudah keterlaluan, kata salah satu pangeran lain saat melihat Xia Yun Chong dan Xia Yuluo terbang. Kerugian mereka kali ini sangat besar. Dari tiga ribu orang yang masuk, kurang dari dua ratus yang tersisa. Semuanya penuh kebencian. Dua dari pangeran mereka bahkan telah mati. Xia Yun Feng juga berjuang dengan keputusan ini, karena dia adalah Kaisar Gren Xia di masa depan. Tanggung jawabnya lebih besar dari yang lain, dan dia melihat masalah dengan lebih jelas daripada mereka. Jika itu dalam pertempuran yang kacau dan mereka, tidak sengaja, membantu Long Chen, itu akan menjadi satu hal. Tapi sekarang, semua musuh mereka telah dimusnahkan. Pergi membantu Long Chen akan memberi ras kuno alasan untuk tidak lagi peduli dengan tabu lama. Ketika saatnya tiba, api perang akan menyapu Gren Xia. Tapi Xia Yun Feng juga pria berdarah panas, dan dia sangat marah. Niat membunuhnya mulai mempengaruhi kecerdasannya, dan melihat adik laki-laki dan perempuannya menyerang. Berengsek, terserah, serang, petik dua. Xia Yun Feng tiba-tiba melawan otaknya untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan memimpin semua orang untuk menyerang. Gren Xia anak nakal, jika Anda berani mengganggu keluhan pribadi antara ras kuno saya dan Long Chen, aliansi ras kuno saya akan menyapu Gren Xia Anda besok. Raung si penatua ras gajah. Pergilah, dasar hantu tua. Saya bukan lagi anggota Gren Xia. Jika kamu ingin bermain, maka aku akan menemanimu. Mengutuk Xia Yun Chong dengan marah. Mengabaikan ancamannya, dia dan Xia Yuluo tiba di samping Long Chen, meletakkan tangan mereka di punggungnya untuk mentransfer yuan spiritual mereka. Tapi mereka baru saja tiba di sampingnya ketika naga petir muncul dan memaksa mereka mundur. Long Chen Xia Yuluo menggigit bibirnya, air mata mengalir di wajahnya. Long Chen sebenarnya menolak bantuan mereka. Jika bukan karena dia, skema Gren Han akan membunuh mereka semua. Tapi sekarang, untuk tidak melibatkan mereka, Long Chen menolak bantuan mereka. Xia Yuluo merasa lebih buruk. Menurutmu apa yang kamu lakukan, Long Chen? Apakah Anda meremehkan saya? Apa aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung sampai mati bersamamu? Tanya Xia Yun Chong. Dia tahu ini adalah niat baik Long Chen, tetapi dia tidak dapat menerima hal seperti itu. Itu semacam penghinaan baginya. Berhentilah berteriak terlalu keras. Hari ini adalah kesempatan langka bagiku untuk pamer. Lihat saja saat aku menghancurkan ketiga hantu kuno ini. Long Chen tersenyum saat dia menjawab. Tapi senyum itu agak dipaksakan. Menghadapi ketiga ahli yang sangat kuat ini, bahkan Long Chen merasa seperti berjalan di atas es tipis. Tapi keberuntungan ditemukan dalam bahaya. Risiko yang lebih tinggi menandakan imbalan yang lebih tinggi. Menghadapi keluaran energi penuh dari enam orang ini dari generasi junior dan senior dari ras kuno, Long Chen merasa ada sedikit perubahan pada pot. Auranya tidak berubah, dan Rune yang ditempatkan tetua misterius di bawahnya masih redup. Yang benar-benar dia rasakan adalah sepertinya periuk besi telah menjadi lebih gelap. Meskipun tidak ada cara untuk memastikan apakah pot itu tumbuh lebih kuat, Long Chen bisa dengan jelas merasakan pot menyerap energi dari gading dan enam orang itu. Itu pasti hal yang bagus. Karena itu adalah hal yang baik, Long Chen dengan senang hati terus seperti ini melawan mereka. Ini menggunakan makanan orang lain untuk menggemukkan babi miliknya. Itu menyenangkan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Xia Yun Chong dan yang lainnya ikut campur. Namun, fakta bahwa mereka berdua bersedia datang menyentuhnya. Dan bahkan Xia Yun Feng yang selalu tenang telah menagih. Itu membuatnya merasa bersyukur. Dia tahu Xia Yun Feng tidak berhati dingin. Dia hanya dipengaruhi oleh ajaran ayahnya. Semua keputusannya harus demi kebaikan rakyat jelata Grencia. Sebenarnya, itu adalah pengorbanan besar di pihaknya. Tidak sembarang orang mampu melakukan hal seperti itu, memperlakukan jutaan rakyat jelata sebagai keluarganya sendiri. Lei Long memblokir mereka di luar. Cincin surgawinya berputar dan api umumnya membakar langit, mengeluarkan energi tak berujung untuk dirinya sendiri. Dia telah membuat persiapan untuk pertarungan berlarut-larut. Long Chen, kenapa kita tidak berhenti? Kita bisa mengakhiri semuanya dengan harmonis, teriak sesepuh dari perlombaan gajah. Dia bisa melihat ada sesuatu yang salah. Saat Long Chen terus-menerus menyerap yuan spiritual dari udara melalui cincin surgawi dan api violetnya, mereka menemui jalan buntu. Tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa gading gajah mulai kehabisan energi. Energi intinya terus-menerus dihisap oleh pot. Melanjutkan seperti ini tidaklah baik. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Long Chen terus bertingkah seperti dia tidak bisa mendengar karena angin terlalu kencang. Ku bilang ayo berhenti. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai, menukar senjata perang dengan hadiah giyok dan sutra. Teriak orang yang lebih tua. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Petik 2. Kamu, tetua itu marah. Long Chen jelas bertingkah bodoh. Dia berteriak. Long Chen, apa kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan? Jangan paksa kami untuk menggunakan pukulan mematikan padamu sekarang. Petik 2. Sial, kau ini badas. Bahkan sekarang, Anda masih memiliki pukulan mematikan. Aku hampir kesal sendiri. Tapi tahukah Anda, saya secara alami tidak percaya. Dapatkah Anda menunjukkan kepada saya bahwa pukulan mematikan terlebih dahulu untuk memungkinkan saya memperluas wawasan saya? Long Chen memasang ekspresi ketakutan. Ekspresi berlebihan itu pasti membutuhkan pukulan, dan sesepuh itu marah. Melihat bahwa Long Chen menolak untuk membungkuk tidak peduli apa yang dia coba, ekspresi tetua itu tenggelam. Menarik nafas dalam-dalam, segel tangannya tiba-tiba berubah. Penghalang cahaya menjadi lebih terang, dan tekanan kuat turun, menyebabkan hati Long Chen bergetar. Long Chen mengedarkan yuan spiritualnya kesekeliling dirinya untuk menjaga. Mengikuti tetua ras gajah, dua tetua lainnya juga melakukan hal yang sama. Energi mereka mengalir melalui penghalang cahaya dan masuk ke dalam gading gajah. Krune gading gajah sekali lagi menyala, dan kekosongan bergetar. Gelombang ki yang kuat menghempaskan Xia Yun Chong dan yang lainnya. Bahkan Long Chen hampir tidak bisa menjaga cengkramannya. Tiba-tiba, pot itu terlempar dari gading gajah bersama Long Chen. Setelah itu, segel tangan sesepuh ras gajah diganti. Gading gajah melepaskan penghalang cahaya yang membungkus tiga murid ras purba. Ruang mulai berputar. Sial, kamu ingin lari. Jangan pernah berpikir tentang itu. Tinggalkan gading gajah dan nyawamu dulu. Petik 2. Long Chen melesat ke depan dengan sepatunya. Jika mereka lolos seperti ini, dia akan batuk darah. Gading gajah pun sudah mulai melebur ke angkasa di bawah kendali ras gajah sesepuh. Ledakan, Long Chen membanting pot ke gading. Cahayanya sedikit meredup, tetapi energi spasial tidak berhenti. Itu benar-benar langsung menyerah untuk memblokir pot dan fokus melarikan diri. Bang. 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 Long Chen menghancurkan panci itu berulang kali. Meraung dengan marah, cepat dan berhenti. Atau aku akan menghancurkanmu sampai mati. Ledakan. Ruang meledak dan cahaya memudar. Gambar tiga tetua benar-benar lenyap. Tiba-tiba, tiga mayat jatuh dari langit. Mereka adalah tiga jenius berbakat dari ras kuno. Transportasi mereka gagal. Gading gajah yang redup tergantung di udara, tubuhnya tertutup retakan. Itu berubah menjadi satu inci panjang dan melayang di depan Long Chen, gemetar. Itu mengirimkan emosi teror dan penyerahan kepadanya. Kamu pantas mendapatkannya. Jika Anda menyerah lebih awal, bukankah Anda akan menghindari rasa sakit itu? Long Chen meraihnya, mengomel. Jika itu hanya menyerah lebih awal, dia akan mendapatkan harta tertinggi lainnya. Tapi sekarang dia telah mengalahkannya sampai setengah lumpuh. Itu juga tidak dapat membantunya dalam jangka pendek. Tapi dia merasakan bahwa gading gajah itu berbeda dengan kuali naga api. Itu benar-benar item pembunuhan. Sebenarnya, di tempat ini, itu bahkan tidak bisa melepaskan seper seratus kekuatannya. Item ancestral bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh murid Foundation Forging. Adapun sesepuh ras gajah, kekuatannya tidak mampu mencapai tempat ini. Jadi gading gajah bahkan belum bisa menunjukkan kekuatannya sebelum dipukuli hingga menjadi seperti ini. Jika masih menolak untuk menyerah, itu akan benar-benar hancur. Long Chen menyingkirkan gading gajah dan kemudian beralih ke tiga ras jenius kuno. Aura mereka lesu, dipaksa keluar dari transportasi spasial mereka telah menyebabkan serangan balik yang hampir membunuh mereka. Tulang mereka semuanya hancur, dan mereka tergeletak di sana seperti gumpalan. Long Chen tersenyum dingin, minum darah di bahunya, dia perlahan berjalan ke arah mereka. Bab 1226 badai sedang menyeduh. Langkah, langkah. Long Chen semakin dekat, para ahli ras elang, gajah, dan macan sama sekali tidak bisa bergerak. Mereka dipenuhi dengan kengerian. Pada saat ini, mereka telah kehilangan sikap sebagai ahli penyendiri yang memandang rendah semua orang. Sekarang mereka tampak seperti domba yang akan disembeli. Mereka hanya bisa menyaksikan dewa kematian perlahan berjalan ke arah mereka. Long Chen, aku tidak percaya. Pakar ras elang melakukan yang terbaik untuk memasang ekspresi tenang, tetapi dia baru saja membuka mulutnya ketika pedang memotong kepalanya. Apakah kamu akan mengatakan kamu tidak percaya aku akan membunuhmu? Sekarang, apakah kamu percaya itu? Tanya Long Chen acuh tak acuh. Long Chen telah melihat banyak orang serupa yang suka meremehkan orang lain, dan dia telah membunuh banyak dari mereka. Jika mereka bisa mengalahkan seseorang, mereka menggertak mereka sampai mati, dan jika mereka tidak bisa, mereka menggunakan latar belakang mereka untuk menakut-nakuti orang lain. Dia telah melihat semua jenis wajah jelek sekarang. Dia bisa dengan mudah memprediksi apa yang akan dikatakan pakar ras elang ini. Bahkan saat ini, dia masih ingin mengancamnya. Pedangnya sekali lagi kembali ke bahunya. Tapi sekarang ada noda darah besar di atasnya, dan darah perlahan menetes dari ujungnya. Darah itu adalah darah inti dari ahli ras elang. Itu berisi energi paling murni dalam hidupnya, itulah sebabnya ia menempel pada blood drinker. Pada saat ini, Xia Yun Chong dan yang lainnya menatap Long Chen dengan kaget. Mereka menyaksikan saat dia secara pribadi membantai peringkat delapan celestial dari ras kuno. Yang membuat mereka merinding adalah ekspresinya yang tenang. Sepertinya dia tidak membunuh ahli ras kuno, tetapi hanya memanen kubis yang dia perhatikan dalam perjalanan. Dia bahkan tidak mengedipkan mata. Sekarang Long Chen berjalan ke ahli balapan harimau. Dia ketakutan dan mencoba mundur, tetapi tubuhnya tidak mendengarkannya. Dia memohon, Long Chen, tolong jangan bunuh. Pedang Long Chen tanpa ampun menebas. Pakar balapan harimau mengikuti pakar balapan elang itu sampai mati. Apakah kamu pernah mendengarkan orang lain mengemis ketika kamu membunuh mereka? Penghinaan muncul di mata Long Chen. Mengayunkan pedangnya, dia berjalan ke ahli ras kuno terakhir. Dia dipenuhi dengan keputus asaan. Dia telah menyaksikan dua temannya dibunuh, dan dia sangat tidak mau. Mereka adalah anggota ras kuno. Mereka selalu membunuh orang lain, tetapi sekarang tabel telah mengubah mereka. Mereka telah bertemu dengan orang yang bahkan lebih kejam dan mendominasi. Orang yang tidak memiliki keraguan tentang latar belakang mereka. Saya. Pedang Long Chen jatuh. Pakar balapan gajah itu dibunuh. Apa yan? Kami semua sibuk? Jadi saya tidak akan membuang waktu bersamamu. Long Chen melemparkan pedangnya, menyingkirkan darahnya. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil cincin spasial mereka. Ketiganya adalah ahli dari ras kuno. Mereka pasti harus kaya. Mereka berbeda dari ahli Blood Kill Hall. Pembunuh Blood Kill Hall tidak membawa banyak ketika mereka keluar untuk menjalankan misi mereka. Kekayaan mereka tetap di markas Blood Kill Hall. Ini adalah salah satu aturan Blood Kill Hall. Setiap pembunuh hidup dengan pedangnya, dan mereka bisa mati kapan saja. Jadi mereka secara alami tidak akan membawa sesuatu yang terlalu berharga dalam misi mereka. Ada pun ras kuno, mereka kaya. Mungkin jika itu orang lain, mereka tidak akan berani mengambil cincin spasial mereka, takut menggambar pembunuh. Tapi Long Chen sudah lama menarik para pembunuh itu, jadi dia secara alami tidak peduli. Jika dia bisa mengambil sesuatu, dia akan mengambilnya. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang. Empat bangsa sisa kuno mulai bergetar. Ekspresi Xia Yunchong berubah, dan dia berteriak, sisa kuno akan segera ditutup. Kita harus pergi. Tidak ada waktu untuk berbicara. Mereka bergegas menuju portal spasial. Tapi Xia Yuluo tiba-tiba merasakan gelombang kelelahan di jalan. Dia telah berjuang dengan cara bunuh diri sekarang dan menderita luka dalam yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menekan mereka sebelumnya, tetapi sekarang segera setelah tekanan meredah, luka-lukanya meletus di luar kendalinya. Saat dia mulai tertinggal, sebuah lengan yang kuat melingkari pinggangnya dan menariknya. Long Chen, orang yang menggendongnya adalah Long Chen. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xia Yuluo merasa bahagia namun juga sedih dan sedih. Melihat Long Chen, seratus perasaan berbeda muncul di hatinya, dan air matanya menetes. Dalam hatinya, Long Chen adalah orang yang suka membuat masalah dan tidak pernah sopan. Dia tidak tahu kapan dia serius dan kapan dia sengaja bertingkah aneh. Tetapi ketika sesuatu yang besar terjadi, dia akan meletakkan beban terberat di pundaknya sendiri, menggunakan kekuatannya untuk melindungi semua orang. Sebagai perbandingan, dia merasa dirinya tidak berguna. Dia telah jatuh karena serangan diam-diam Han Wen Jun tanpa memiliki pertahanan sedikitpun terhadapnya. Kemudian dia menjadi sandera, dan Xia Yunchong berlutut ke arah mereka dalam penyerahan untuk menyelamatkannya, menghancurkan hati daunnya. Basis budidayanya tidak akan pernah maju lagi. Xia Yuluo berharap dia mati. Long Chen, aku. Xia Yuluo mulai menangis. Dia penuh dengan penyesalan dan kebencian. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna dan tidak bisa menghalangi hujan ketika bahaya datang, tidak seperti Long Chen. Gadis bodoh, apa yang kau tangisi? Semuanya sudah berakhir. Kami menang. Kamu harus bahagia, kata Long Chen. Tapi aku, aku melibatkan semua orang. Saya melibatkan kakak saya. Xia Yuluo mulai menangis lebih keras sampai dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata. Long Chen juga merasa tidak berdaya tentang ini. Sebenarnya, ini tidak bisa disalahkan padanya. Ini adalah hasil dari lingkungan hidup dan ajarannya, serta memanjakan orang tua dan saudara laki-lakinya. Sekarang konsekuensi dari itu telah menyusulnya, kesalahan tidak dapat ditempatkan hanya padanya. Selanjutnya, Xia Yuluo telah lolos dari mimpinya tentang Han Wenjun. Dengan kata lain, bahkan jika itu adalah ahli lain dari Grenzia, jika mereka tidak berjaga-jaga, mereka juga akan dengan mudah ditangkap oleh Han Wenjun. Hanya saja Han Wenjun benar-benar sampah untuk benar-benar memilih menargetkan Xia Yuluo. Xia Yuluo yang berhati murni tidak pernah membayangkan bahwa hati manusia bisa begitu gelap. Setelah mendapat pukulan besar, dia merasa dunianya sedang runtuh di sekitarnya, dan dia merasa dirinya adalah orang yang paling tidak berguna di dunia. Xia Yuluo tiba-tiba mulai batuk, dan darah menetes dari mulutnya. Luka internalnya semakin parah. Longchen buru-buru memberi makan Xia Yuluo pil penyembuhan kelas atas. Efek pil ini sangat kuat dan akan dengan cepat menekan lukanya. Tapi sepertinya Xia Yuluo bahkan tidak bisa merasakan lukanya. Matanya yang indah hanya dipenuhi dengan kesedihan. Hati Longchen bergetar sedikit. Berpikir tentang itu, dia mengambil pil obat lain dan memberikannya ke Xia Yuluo. Xia Yuluo secara naluriah menelannya dan dengan cepat tertidur dalam pelukannya. Cepat, portal spasial akan segera ditutup. Semua orang tiba-tiba melihat portal spasial besar di tengah-tengah menyusut dengan cepat. Menurut kecepatan ini, mereka tidak akan berhasil. Semuanya ikut denganku. Longchen menyerahkan Xia Yuluo yang sedang tidur kepada Xia Yunchong. Dia memanggil Lei Long. Lei Long menelan semuanya dan kemudian berubah menjadi kilatan cahaya yang mengalir melalui portal. Portal ditutup. Tapi sebelum itu, Lei Long melesat lewat. Dunia kecil ini kembali diam. Namun, sekarang dia memiliki lebih banyak darah dan beberapa hantu yang kesal. Longchen, kau, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Kalimat ini keluar dari tiga tetua ras purba sekaligus dari tempat yang berbeda. Kata-kata dan nada mereka hampir identik. Ras elang dan harimau masing-masing kehilangan peringkat delapan celestial. Itu bukan hanya celestial peringkat delapan, itu adalah orang yang telah mereka rawat untuk menjadi pemimpin masa depan mereka, keberadaan yang telah mereka habiskan dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi slip biok jiwa mereka telah hancur, artinya mereka sudah mati. Yang paling tidak beruntung adalah ras gajah. Mereka tidak hanya kehilangan seorang jenius, tetapi bahkan item leluhur mereka telah dicuri. Mereka telah kehilangan koneksi ke sana. Hanya ada dua kemungkinan hal seperti itu terjadi. Entah item Ancestral sudah dihancurkan, atau bersedia untuk tanpa sengaja menggunakan sejumlah besar energi intinya untuk melarutkan rune kontrak mereka. Item Ancestral tidak bisa dengan mudah membubarkan rune kontrak. Itu akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Dalam ingatan yang hidup, ada beberapa kasus item leluhur yang membubarkan rune kontrak mereka sendiri. Tetapi mereka tidak tahu bahwa item leluhur ini sama seperti kuali naga api. Jika tidak menyerah, itu akan dihancurkan oleh pot, jadi dipaksa untuk menyerah. Sedangkan untuk gading gajah, meski ditinggal leluhurnya, bendaroh tersebut bukanlah leluhur mereka. Itu tidak peduli tentang mereka. Spiritualitas item Ancestral sangat tinggi, dan kecerdasannya sebanding dengan anak kecil. Ia memiliki emosinya sendiri, dan ia tahu bagaimana merasakan ketakutan. Mereka berbeda dari item King. Item Raja hanya bisa secara samar-samar mengekspresikan emosi mereka. Tapi item Ancestral sebenarnya bisa berkomunikasi dengan orang-orang. Yang terpenting, item leluhur biasanya dibatasi oleh rune budak, dan karena itu, mereka tidak merasakan kesetiaan. Tidak ada jalan lain, selama barang leluhur dipelihara oleh seseorang, umur mereka tidak terbatas. Tapi rentang hidup manusia terbatas. Biasanya, ahli yang kuat yang mengendalikan item Ancestral akan menempatkan tanda budak pada senjata mereka sebelum mati dan menyerahkannya kepada keturunan mereka untuk memberi makan dan menggunakannya. Disinilah nama item leluhur berasal. Tetapi sementara item leluhur setia kepada ahli generasi pertama, itu tidak memiliki terlalu banyak perasaan untuk keturunan ahli itu. Mereka hanya diperbudak. Banyak orang memperlakukan mereka hanya sebagai alat, dan mereka menempatkan tanda budak agar mereka tidak memberontak atau lari. Kumpulkan semua ahli perlombaan. Kami akan menyerang Grencia, memaksa mereka untuk menyerahkan Longchen, dan kemudian kami akan memaksanya untuk menyerahkan item Ancestral. Raung Sipenatua Ras Gajah. Niat membunuh es memenuhi matanya. Bukan hanya perlombaan gajah, Ras Harimau dan Ras Elang Raksasa juga mengumpulkan semua pakar mereka. Menara Pil sudah lama mulai bergerak. Badai besar sedang terjadi. Bab 1227 memutuskan untuk melakukan serangan balik. Longchen dan yang lainnya terbang keluar dari sisa kuno empat bangsa, dan mereka melihat pasukan ratusan ribu di pintu keluar. Ayah Kaisar, Tuan. Xia Yun Chong tidak menyangka Tuan dan ayahnya, Xia Yu Yang, akan menunggu mereka. Apa yang menggugahnya adalah bahwa wajah tanpa emosi dan tegas Xia Yu Yang sekarang memiliki senyuman lega di atasnya. Cahaya di matanya juga tidak setajam biasanya. Sebaliknya, matanya penuh emosi dan bahkan sedikit merah. Kalian semua hidup kembali. Bagus. Xia Yu Yang sangat terharu melihat Xia Yun Chong, Xia Yun Feng, dan Xia Yu Luo kembali hidup-hidup. Menurut perkiraan aslinya, ada kurang dari satu dari seribu kemungkinan mereka bertahan hidup. Lagi pula, karena musuh mereka berani menyerang, mereka pasti 100% percaya diri. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu berani untuk menargetkan pembuluh darah naga mereka. Melihat mereka hidup-hidup, bahkan seseorang seperti Xia Yu Yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Maaf ayah, Yun Lin, Yun Hua, mereka, Xia Yun Chong sangat sedih. Keduanya adalah saudara laki-lakinya, tetapi mereka telah mati dalam pertempuran. Pertempuran bukanlah sebuah game. Tidak mungkin tidak ada yang akan mati. Anak buahku Gren Xia adalah pahlawan yang akan berdarah untuk Gren Xia dan bahkan mengorbankan hidup mereka. Tindakan mereka terhormat, jadi jangan merasa sedih. Xia Yu Yang menepuk pundak Xia Yun Chong. Meskipun dia menghibur mereka, kesedihan di matanya tidak bisa salah. Guru, murid telah mengecewakanmu, Xia Yun Chong tiba-tiba berlutut di depan sesepuh berambut putih itu, terlalu malu untuk melihatnya. Penatua berambut putih itu memandang Xia Yun Chong dengan penyesalan. Dia menggelengkan kepalanya dan membantunya berdiri. Dia bisa melihat bahwa aura tak terkalahkan Xia Yun Chong telah lenyap. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah di dalam. Mengolah dao yang tak terkalahkan sangat sulit. Hampir tidak mungkin dikalahkan seumur hidup. Saat ini, orang yang merasa paling buruk tentang ini pasti Xia Yun Chong. Dia tidak berdaya. Ayah Kaisar, kamu adalah. Xia Yun Chong melihat pasukan besar ini yang terbakar dengan niat membunuh. Mereka adalah elit dari Gren Xia, dan mayoritas dari mereka adalah raja. Jika kamu tidak keluar hidup-hidup, aku secara pribadi akan memobilisasi pasukan Gren Xia dan memusnahkan ibu kota Gren Han sebagai balas dendam untukmu. Suara Xia Yu yang penuh dengan niat membunuh. Dia telah melihat beberapa petunjuk dan tahu ini dilakukan oleh Gren Han. Tidak sesederhana itu, kami harus segera kembali ke Istana Kekaisaran. Saya perlu memberi Anda laporan lengkap, kata Xia Yun Chong buru-buru. Melihat betapa seriusnya Xia Yun Chong, dan mengetahui karakternya, Xia Yu yang tidak mengatakan sepatah katapun. Dia langsung mengaktifkan formasi transportasi, dan mereka semua tiba di ibu kota. Apa, The Blood Kill Hall, Ras Kuno, dan Pill Tower semuanya berpartisipasi. Petik 2 Xia Yu yang berada di sebuah ruangan di Istana bersama Long Chen, Xia Yun Chong, Xia Yun Feng, dan sesepuh berambut putih. Ketika Xia Yu yang mendengar keseluruhan ceritanya, dia terkejut dan marah. Ekspresi tetua berambut putih itu juga dingin. Empat negara kuno berada di luar dunia kultifasi dan tidak berpartisipasi dalam perjuangan dunia kultifasi. Kekuatan ini benar-benar sudah keterlaluan. Tapi apakah itu Ras Kuno atau Blood Kill Hall, Gren Xia tidak bisa memprovokasi mereka. Dan bahkan tidak perlu menyebutkan menara Pil yang didukung oleh Pil Fali. Namun, untuk ketiga kekuatan besar ini secara terbuka melanggar perjanjian empat negara dan mendukung Gren Han dalam memusnahkan orang-orang dari tiga negara lainnya itu terlalu berlebihan. Long Chen, rapikan urusanmu. Aku akan mengirimmu pergi. Kata tetua berambut putih itu tiba-tiba. Xia Yun Chong mengangguk. Long Chen, biarkan tuanku mengirimmu pergi. Gren Xia ku tidak akan bisa melindungimu kali ini. Keluar sekarang adalah pilihan terbaik Anda. Petik 2 Long Chen menggelengkan kepalanya. Santai. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Sebenarnya, aku adalah orang yang melibatkan Gren Xia kali ini. Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Gren Han jelas telah merencanakan ini untuk waktu yang lama. Jika bukan karena kamu, Xia Yun Chong sangat marah mendengar Long Chen mencoba bertanggung jawab untuk ini. Long Chen melambaikan tangannya. Jangan terlalu emosional. Biar saya selesaikan. Aku tidak peduli berapa lama Gren Han merencanakan ini secara diam-diam. Kedatangan saya pasti menyebabkan mereka melaksanakan rencana mereka sebelumnya, jadi saya masih menjadi faktor dalam hal ini. Untuk begitu banyak pejuang pemberani Gren Xia kehilangan nyawa mereka, saya merasa bersalah, dan ada tanggung jawab yang tak terhindarkan yang ada pada diri saya. Petik 2 Nak, jika bukan karena kamu, generasi ahli Gren Xia ku ini akan dimusnahkan. Jangan menyebut kata bersalah, kata Xia Yu Yang. Dia berbicara dari hati. Awalnya, dia sudah membuat persiapan untuk pertempuran sampai mati. Tetapi karena Long Chen, nyala api kehidupan Gren Xia belum padam. Xia Yun Chong bahkan telah menyerap energi vena naga dari Gren Han, Gren Chu, dan Gren Zhou dari Han Wenjun. Sekarang setelah dia kembali, energi urat naganya terhubung kembali ke pembuluh darah naga Gren Xia, memperkuat keberuntungan karma Gren Xia. Pada akhirnya, Gren Xia diuntungkan karena Long Chen. Di masa depan, pemimpin empat negara pasti adalah Gren Xia. Adapun tiga negara lainnya, mereka tidak memiliki alasan untuk mendapatkan kembali energi pembuluh darah naga mereka. Satu-satunya kemungkinan lain adalah bahwa Gren Xia, Gren Chu, dan Gren Zhou akan melahap Gren Han, dan empat negara kuno akan menjadi tiga negara kuno. Namun, keempat negara tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini juga merupakan bagian dari perjanjian empat negara. Karena empat negara kuno adalah satu-satunya tanah yang damai di Central Plains, jika empat negara memilih untuk berperang, Central Plains tidak akan lagi memiliki tanah yang murni. Kekuatan Central Plains pasti akan ikut campur. Jadi meskipun perang skala besar pada dasarnya tidak mungkin, Gren Han telah melakukan hal yang keterlaluan, dan tiga negara kuno memiliki cara lain yang tak terhitung jumlahnya untuk menargetkan mereka. Kemunduran mereka telah ditetapkan di atas batu. Adapun Gren Xia, begitu banyak keberuntungan karma berkumpul di sana. Mereka akan berkembang di masa depan. Kontribusi Long Chen untuk Gren Xia sangat besar, jadi Xia Yu yang menyuruhnya untuk tidak pernah mengatakan dia merasa bersalah tentang ini. Karena pamansia ingin aku tidak mengatakannya, aku tidak mau. Bagaimanapun, saya hanya akan mengatakan bahwa masalah ini telah membuat saya sangat kesal. Di empat bangsa sisa kuno, saya bahkan tidak punya waktu untuk mencari harta karun. Saya diburu seperti anjing. Jika saya tidak memiliki kehidupan yang kuat, saya sudah lama mati. Aku, Long Chen, bukanlah tipe orang yang menerima hal seperti itu dengan berbaring. Saya harus memberi mereka pembalasan yang sesuai, kata Long Chen. Mendengar ini, bahkan Xia Yu yang dan tetua berambut putih itu terkejut. Mereka memandangnya dengan tidak percaya, merasa seperti mereka salah dengar. Dalam empat bangsa sisa kuno, Long Chen telah membunuh tujuh peringkat delapan celestials. Li Wanji dan Han Bijun bahkan sempat terbunuh dalam satu pukulan olehnya. Pembunuh kembar The Blood Kill Hall, Elang, Harimau, dan ahli ras gajah, tidak satupun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Mereka telah mendengar bahwa Long Chen bahkan menggunakan pot untuk merebut barang leluhur mereka. Setelah membunuh banyak ahli mereka, setelah merebut item ancestral mereka, dia adalah orang yang merasa seperti dia telah kalah. Bukankah dia agak terlalu gila? Bahkan orang-orang seperti Xia Yuyang dan Penatua berambut putih yang telah melihat dunia belum pernah melihat seseorang yang mendominasi seperti itu. Long Chen, saat ras kuno, Blood Kill Hall, dan Pill Tower bergandengan tangan, wilayah ini pada dasarnya didominasi oleh mereka. Itu terutama berlaku untuk menara Pill. Mereka memiliki banyak antek yang akan menanggapi panggilan mereka secara massal. Gren Xia akan segera dikepung, dan bahkan jika Master Sekte Suantian Dao Anda datang, dia belum tentu bisa menyelamatkan Anda, kata Xia Yuyang. Menara Pill pada dasarnya dapat dihilangkan dari perhitungan apapun. Si idiot tua dan Teng, aku bisa mempermainkannya sampai mati dengan otaknya yang menyedihkan. Sedangkan untuk Blood Kill Hall, mereka hanya membunuh target di ranah yang sama. Dalam ranah yang sama, para pembunuh kembar itu mengatakan bahwa mereka adalah pembunuh terkuat di kawasan ini. Untuk saat ini, tidak akan ada asasin yang lebih kuat yang dikirim, karena tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim asasin Jade Kor setelah saya. Maka mereka akan benar-benar kehilangan muka. Adapun pembunuh Foundation Forging, saya dapat mengirim mereka semua untuk bereinkarnasi dan melihat dewa pembunuh mereka. Jadi, satu-satunya kekuatan yang bisa mengancamku adalah ras kuno. Aliansi ras kuno benar-benar kuat. Tapi saya hanyalah murid Foundation Forging, dan mereka tidak mungkin menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang saya. Jika ketiga ras itu meminta dukungan dari seluruh aliansi, mereka juga akan kehilangan muka. Dan paling banter, lawan harus dibatasi pada para ahli dari tiga balapan itu. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki kekuatan sekte, saya tidak takut pada mereka. Itu sebabnya saya tidak perlu pergi. Gren Xia juga tidak perlu mempedulikan mereka, juga tidak perlu memobilisasi pasukan Anda. Serahkan saja padaku, kata Long Chen dengan tenang. Melihat Long Chen bisa tetap tenang dalam menghadapi ancaman tiga kekuatan, Xia Yu Yang dan tetua berambut putih terkejut. Analisisnya tentang masalah itu tepat. Baginya untuk dapat melihat masalah dengan begitu jelas saat berada di bawah ancaman seperti itu, sepertinya kenaikan mendadaknya bukanlah kebetulan. Tetapi meskipun dia terlihat sangat percaya diri, keduanya masih khawatir. Long Chen, pikirkan baik-baik. Kamu menari di ujung pedang seperti ini, Xia Yu Yang memperingatkan. Jika Long Chen pergi sekarang, maka dengan kekuatan tetua berambut putih, kemungkinan besar dia bisa dikirim pergi tanpa ada orang lain yang lebih bijak. Tapi semakin banyak waktu berlalu, semakin suram peluang itu. Bisa dibayangkan bahwa menara pil dan ketiga ras itu akan segera mengirim orang untuk mengunci Gren Xia, memastikan untuk melemparkan jaring yang tak terhindarkan. Aku tahu, jangan khawatir. Long Chen tersenyum. Sebenarnya, Long Chen memiliki perhitungan sendiri dalam pikirannya, dan perhitungan itu memberitahunya bahwa pergi sekarang sudah terlambat. Dia yakin bahwa setelah dia membunuh Dan Chu dan merebut kuali naga api, menara pil sudah mulai menyegel perbatasan Gren Xia. Bahkan nyamuk tidak bisa terbang keluar dari formasi transportasi itu. Apakah itu Dan Chu, Blazing Dragon Cauldron, atau rahasianya sendiri, pil tower harus mengambilnya kembali. Hal yang membuat Long Chen sakit kepala terbesar adalah Xuan Jizi itu. Tampaknya orang tua itu benar-benar memiliki keterampilan. Jika dia bisa memprediksi kemana dia akan pergi, maka tidak peduli seberapa kuat sesepuh berambut putih itu, dia tidak akan bisa melindunginya. Jadi tidak mungkin baginya untuk pergi. Tapi dia tidak terlalu marah tentang ini. Dia merasa bahwa itu begitu dia mulai mengolah seni tubuh Hegemon Bintang 9, tidak pernah ada jeda dalam diburu. Dia sudah lama terbiasa. Satu hal yang dia tolak adalah dia melibatkan orang lain saat dia diburu, terutama bukan orang-orang seperti Xia Yun Chong dan Xia Yu Luo yang dia perlakukan sebagai keluarganya sendiri. Long Chen harus memberi mereka penjelasan, atau dia akan merasa tidak enak di dalam. Melihat bagaimana Long Chen telah membuat keputusannya, Xia Yu yang tidak mencoba memaksanya untuk pergi. Xia Yun Chong dipanggil oleh tuannya. Dari nadanya, sepertinya mereka akan mendekati Han Wenjun untuk melihat apakah Xia Yun Chong dapat menemukan kembali Dao tak terkalahkannya. Inilah mengapa Xia Yun Feng menghentikan Xia Yun Chong membunuh Han Wenjun di sisa-sisa kuno. Xia Yun Feng tenang. Dao tak terkalahkan Xia Yun Chong telah rusak karena dia berlutut di depan Han Wenjun. Dia yang menyebabkan masalah harus memperbaikinya. Itulah mengapa dia membiarkan Han Wenjun tetap hidup. Long Chen juga pergi dan pergi ke istana Dewa Anggur. Tapi dia baru saja keluar dari istana ketika dia tiba-tiba tersenyum dingin. Berbalik, dia menamparkan wajah seseorang. Bab 1228 membangun kekuatan bawah tanah. Oh. Orang yang ditampar Long Chen tampaknya adalah seorang sarjana konfusianisme di usia 30-an. Dia membawa kipas lipat di tangannya dan benar-benar terlihat terpelajar. Dia berada di tengah-tengah berjalan di jalan dan mengagumi pemandangan ketika tamparan Long Chen menghantam wajahnya. Sarjana itu melesat kekejauhan, dan sidik jari yang jelas muncul di pipinya. Wajahnya bahkan berubah bentuk. Brengsek, kenapa kamu memukulku? Raung sarjana paruh baya. Ini menyebabkan gangguan yang cukup besar. Bahkan beberapa penjaga kota datang. Saat ini, Long Chen tidak jauh dari pintu masuk kota kekaisaran. Itu adalah area terlarang, terbatas pada keluarga kerajaan. Orang normal tidak diizinkan untuk mendekat. Bagi mereka untuk menyebabkan keributan di depan kota kekaisaran, penjaga kota baru saja akan memarahi mereka ketika mereka melihat wajah Long Chen. Mereka buru-buru menutup mulut. Terakhir kali, Long Chen telah memotong kepala Li Wanji di istana kekaisaran, dan itu mengguncang seluruh kota Grenzia. Di dalam kota Grenzia, hanya sedikit orang yang tidak tahu siapa Long Chen. Jadi, melihat bahwa itu adalah dia, para penjaga itu bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Apakah tidak ada yang pernah mengajarimu bahwa tidak sopan mengutuk orang? Long Chen juga balas berteriak pada orang ini. Sarjana itu hampir batuk darah. Kaulah yang memukulku entah dari mana. Aku memukulmu jadi kamu pikir kamu bisa mengutukku. Benar-benar tidak masuk akal, teriak Long Chen. Kamu, sarjana itu bahkan tidak tahu bagaimana membalasnya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak beralasan untuk menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengutuk balik ketika seseorang memukul mereka. Wajahnya bengkak seperti babi. Anda adalah seorang sarjana konfusianisme, menjadikan Anda murid konfusius, model etiket, perwujudan moralitas, dan kebajikan. Bahkan jika saya memukul Anda, Anda seharusnya bertanya mengapa, untuk menentukan kebenaran masalah daripada langsung mengutuk saya. Memahami, ejek Long Chen. Sebenarnya, orang ini bukanlah sarjana konfusianisme. Basis kultivasinya disembunyikan, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan aura permusuhannya dari indera Long Chen. Untuk orang ini yang telah menyamar dengan sangat teliti, dia jelas ada di sini untuk memata-matai dia. Jadi Long Chen langsung menamparnya untuk mengujinya. Akibatnya, Long Chen menemukan bahwa orang ini adalah ahli transformasi jiwa, seseorang pada level Master Hall. Meskipun dia telah melakukan yang terbaik untuk menyamar, pada saat hidup dan mati itu, dia secara refleks membela diri. Kekuatan tamparan Long Chen bisa membunuh seorang raja jika mereka lengah. Tapi orang ini hanya memiliki sidik jari. Statusnya langsung terungkap. Sarjana itu kemudian balas berteriak pada Long Chen, berdebat apakah dia berhak untuk mengutuknya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mengungkapkan dirinya sendiri. Long Chen penuh penghinaan. Untuk orang bodoh seperti itu masih hidup adalah keajaiban. Kenapa kamu memukulku? Tanya sang sarjana. Jangan mencoba hal-hal tidak berguna seperti itu padaku. Kembalilah dan beritahu Tuhanmu bahwa aku akan sibuk selama beberapa hari ke depan, dan aku akan menanganinya ketika aku punya waktu. Enyahlah. Petik 2. Long Chen sekali lagi menamparkan pelajar itu. Dia masih terkejut bagaimana dia dikenali ketika dia dipukul, dan akibatnya, dia sekali lagi dikirim terbang. Tamparan ini bahkan lebih kejam, dan sarjana itu melesat seperti bintang jatuh, menabrak dinding. Dinding itu mengeluarkan penghalang cahaya, menyebabkan dia rebound. Sarjana itu memuntahkan seteguk darah. Di dalamnya juga ada puluhan gigi. Tepat pada saat ini, aura sarjana telah dilepaskan sepenuhnya. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah seorang ahli transformasi jiwa. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan auranya, karena tamparan dari Long Chen itu hampir membunuhnya. Jika dia terus menyembunyikan basis budidayanya, dia akan dibunuh. Dia dengan cepat mundur, berjaga-jaga untuk serangan Long Chen berikutnya. Pedang cerah muncul di tangannya, dan pedang ki melilitnya. Ekspresinya serius. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi tamparan yang begitu kuat. Dia sedang mempersiapkan dirinya untuk pertempuran hebat ketika dia tiba-tiba menyadari sosok Long Chen telah lenyap. Tidak perlu melihat. Dia sudah pergi. Anda harus cepat dan enyahlah. Basis kultivasi kecilmu tidak layak untuk dilihat kedua kalinya di Grencia saya, kata salah satu penjaga kota dengan jijik. Memikirkannya sejenak, dia tidak bisa tidak menambahkan, ahli transformasi jiwa yang lemah sepertimu benar-benar langka. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti itu. Bolehkah saya bertanya, bagaimana Anda bisa bertahan sampai titik ini melalui perjuangan dunia kultivasi? Petik 2. Ekspresi Chen di Kiawan itu merosot. Dia pergi tanpa sepatah katapun. Dengan statusnya terbuka, dia tidak punya pilihan selain pergi. Long Chen tidak membunuhnya, karena dia bahkan tidak sepadan. Dia hanya seorang mata-mata, dengan basis kultivasi biasa dan kekuatan tempur yang lemah. Dia jelas hanya seorang pesuru, dan membunuhnya tidak ada artinya. Kemungkinan besar, orang seperti itu hanya akan bisa menyedot orang lain selama sisa hidup mereka. Kekuatan sebenarnya mereka sangat lemah, dan Long Chen tidak mau repot-repot membunuhnya. Long Chen hanya ingin menggunakannya untuk menyampaikan kata itu ke Menara Pil. Tidak mungkin dia berasal dari Raskuno, karena Raskuno meremehkan bekerja sama dengan sekte lain. Hanya orang-orang yang ingin menyedot Menara Pil yang akan bertindak sebagai pesuruh. Long Chen memperingatkan Menara Pil. Mereka tidak akan berani memasuki kota Grencia karena Istana Dewa Anggur ada di sana. Ketika Istana Dewa Anggur telah mengusir ahli Pil-Fali saat itu, mereka mengatakan bahwa bawahan Pil-Fali tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di dalam Grencia. Istana Dewa Anggur adalah keberadaan yang misterius. Tidak ada yang tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Tetapi Pil-Fali benar-benar tidak berani memulai konflik dengan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Jadi di dalam kota Grencia, Long Chen pasti aman. Adapun mengapa dia memperingatkan Menara Pil, dia dengan sengaja membuat mereka marah untuk membuat masalah ini menjadi lebih besar. Long Chen melanjutkan ke depan. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang menariknya. Dia terkejut dan dia mengikutinya ke rumah Anggur. Penatua ke-7, apa itu? Bisik Long Chen setelah mereka menemukan meja untuk duduk dan memesan beberapa Anggur dan minuman. Saya mendengar Anda dalam masalah. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Tanya Penatua ke-7. Penatua ke-7 saat ini tampak seperti pengembara keliling. Wajahnya telah berubah. Tapi Long Chen langsung mengenalinya melalui aura spesifik dari ras iblis asli. Saya baik-baik saja. Itu hanya masalah kecil yang bisa saya tangani. Tetua ke-7, izinkan saya menawari Anda secangkir. Long Chen menuangkan dua cangkir anggur dan menawarkan satu kepadanya. Penatua ke-7 tersenyum dan meminum cangkir itu. Tapi ekspresinya dengan cepat berubah. Anggur yang enak. Tentu saja itu anggur yang enak. Ini adalah anggur yang dibuat oleh murid istana Dewa Anggur. Penatua ke-7 belum pernah meminum anggur seperti itu sebelumnya. Aku akan memberimu beberapa toples. Bagaimana perkembangan di pihak Anda? Tanya Long Chen saat dia menuangkan lebih banyak anggur untuk tetua ke-7. Semuanya berjalan lancar. Tetapi semakin kita bertumbuh, semakin kita menemukan bahwa kita tidak punya cukup uang. Banyak dari sumber pencakar langit saya tidak dapat diambil dan dijual secara terbuka. Kami hanya bisa tumbuh perlahan, kata Penatua ke-7. Ras Iblis asli telah mengumpulkan semua jenis sumber daya. Tetapi ketika mereka berkembang, kekayaan mereka tidak dapat mengikuti. Bagaimanapun, mengembangkan bisnis membutuhkan modal. Butuh waktu untuk menumpuk, tetapi mereka semua berpacu dengan waktu. Waktu terus mendesak. Benua surga bela diri memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Ras Iblis asli hanya bisa mendapatkan melalui saluran reguler mereka, karena mereka tidak memiliki koneksi khusus. Makanya, kemajuan mereka lambat. Selanjutnya, Ras Iblis asli harus sangat berhati-hati. Petunjuk apapun mungkin akan mengungkapnya, dan kemudian akan sangat merepotkan. Seekor kuda hanya menjadi gemuk dengan makan di malam hari, dan hanya orang yang beradaptasi dan melampaui cara konvensional yang menjadi kaya. Seperti yang saya lihat, Anda harus melihat apakah Anda dapat membentuk hubungan dengan Ras Kuno. Salah satu alasannya adalah mereka punya banyak uang dan sumber daya yang sangat besar. Dan alasan lainnya adalah saya memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Di masa depan, saya akan bisa bekerja sama dengan mereka berkali-kali. Saya akan menjarah mereka, dan Anda menjual barang-barang itu kembali kepada mereka. Gunakan uang mereka sendiri untuk menghasilkan uang, kata Long Chen. Apakah, apakah menurutmu itu ide yang bagus? Tetua ketujuh terkejut. Long Chen benar-benar punya nyali. Setelah mengambil apa yang menjadi milik mereka, dia ingin menjualnya kembali kepada mereka. Itu terlalu jahat, dan juga berbahaya. Itu akan menimbulkan kecurigaan. Hei hei, tetua ketujuh, apakah kamu belum pernah mendengar tentang pencucian uang? Long Chen tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Hei hei, itu sesuatu yang tidak bisa melihat terang hari. Setelah menjual kembali sesuatu beberapa kali, itu akan menjadi emas asli. Sederhananya, pertama, Anda harus mengejutkan Raskuno dengan kekuatan Anda, membuat mereka merasa Anda tidak mudah diprovokasi. Anda akan membeli beberapa harta karun dari Raskuno dari organisasi bawah tanah yang misterius, dan kemudian Anda akan menjualnya ke Raskuno. Mereka pasti akan curiga, tapi tidak apa-apa. Dunia budidaya memiliki banyak pasar gelap. Beberapa orang akan mendapatkan benda-benda dari jalan yang rusak bahkan dari tangan yang benar, dan kemudian mereka akan secara diam-diam menjual benda-benda tersebut ke jalan yang rusak. Ini adalah kejadian biasa. Item Raskuno juga dijual di pasar gelap, tetapi untuk wajah mereka, Raskuno akan selalu menyamar sebagai kekuatan lain saat mereka membelinya. Itulah mengapa Anda perlu membentuk kekuatan bawah tanah lainnya, sehingga Anda dapat mengerjakannya dari dua sudut. Lebih jauh lagi, organisasi bawah tanah itu pasti kejam. Akan lebih baik untuk segera merebut beberapa properti dari beberapa kekuatan bawah tanah lainnya untuk mengintimidasi mereka. Awalnya akan sulit, tapi jika berhasil, keuntungannya akan meningkat puluhan kali lipat. Hanya dengan menghasilkan uang dari pasar terbuka dan pasar gelap, maka kekayaan dapat dikumpulkan dengan cepat, kata Longchen. Saat ini, ini adalah satu-satunya cara untuk mengumpulkan kekayaan dengan cepat. Target Longchen adalah ras kuno, karena dia memiliki beberapa hal dari ras kuno di tangannya. Ketiga cincin spasial dari tiga ras jenius kuno itu dipenuhi dengan harta karun. Tetapi hal-hal itu sebagian besar hanya berguna bagi ras kuno. Selain itu, banyak dari mereka yang ditandai, dan menjualnya secara terbuka akan menjadi tamparan di wajah ras kuno. Dalam hal ini, penjual terbuka manapun akan diburu. Tetapi benar juga bahwa ini adalah hal-hal yang dibutuhkan ras kuno. Mereka tahu pasar gelap memiliki penjual barang-barang ini, jadi mereka selalu membuat orang diam-diam membelinya di pasar gelap. Barang-barang yang dijual di pasar gelap biasanya paling tidak 30% lebih murah daripada di pasar terbuka. Baiklah, karena kamu pikir ini mungkin, aku akan pergi mengumpulkan beberapa ahli dan membangun kekuatan bawah tanah. Tetua ketujuh tidak mampu menahan godaan ini pada akhirnya. Jangan khawatir, tetua ketujuh. Selama ini dilakukan dengan benar, itu pasti akan membunuh. Lagi pula, barang yang Anda jual datang kepada Anda secara gratis. Long Chen menyerahkan tiga cincin spasial. Bab 1229 Puncet and Kick. Long Chen menghabiskan waktu lama saat berbicara dengan tetua ketujuh. Ras iblis asli tidak tahu banyak tentang situasi di dunia kultifasi luar. Long Chen tidak secara pribadi melakukan kontak dengan pasar gelap, tetapi dia telah diberitahu oleh Zheng Wenlong. Rupanya, keuntungan yang bisa diperoleh di pasar gelap sangat tinggi. Tapi itu juga sangat berbahaya. Banyak barang yang dijual di sana adalah benda yang tidak bisa melihat cahaya siang hari. Mereka bisa dengan mudah memicu kebencian dan permusuhan. Justru karena benda-benda itu tidak dapat melihat cahaya siang hari dan tidak dapat dijual di pasar terbuka sehingga benda-benda itu kadang-kadang dapat diperoleh hanya dengan sepersepuluh dari harga sebenarnya di pasar gelap, dan kemudian dijual seharga lima puluh. Menjadi delapan puluh persen, keuntungan semacam itu cukup untuk membuat mata siapapun merah. Long Chen menyarankan risiko ini karena itu sepadan. Mungkin agak sulit pada awalnya, tetapi setelah semuanya diatur, mereka akan memperoleh keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, dia tahu ras iblis asli sangat kuat dan pasti mampu membangun diri mereka sendiri di pasar gelap. Sebenarnya, kekuatan bawah tanah itu biasanya terdiri dari pelarian atau buronan. Ini adalah opsi risiko tinggi dan hadiah tinggi, karena meskipun ada keuntungan besar yang bisa diperoleh, mereka dapat dengan mudah membuat marah kekuatan lain. Satu kesalahan bisa menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Selain itu, kekuatan bawah tanah sangat rumit, dan salah satu dari mereka mampu melakukan trik kotor untuk keuntungan mereka sendiri. Tetapi dengan kekuatan ras iblis asli, Long Chen yakin mereka bisa membangun satu atau bahkan dua kekuatan bawah tanah dan perlahan menyusup masuk. Dengan itu dilakukan, ras iblis asli akan memiliki bisnis di kedua pasar dan dapat memperoleh lebih banyak keuntungan. Long Chen memperingatkan tetua ketujuh bahwa dunia bawah tanah itu kejam dan berdarah. Mereka harus memperlakukannya secara berbeda dari pasar terbuka, atau akan ada konsekuensinya. Dia mengusulkan strategi yang layak kepada penatua ketujuh. Dengan melaksanakan rencana itu, tidak akan lama sebelum mereka bisa membangun wilayah mereka sendiri di dunia bawah tanah. Awalnya, Long Chen tidak perlu membuat segalanya jadi merepotkan. Dia cukup mengirim pesan ke Xia Yunchong atau Zheng Wenlong, dan ras iblis asli akan dapat berkembang pesat. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan ini. Jika suatu hari ras iblis asli terungkap, dia akan melibatkan teman-temannya. Jadi dia hanya ingin mengandalkan dirinya sendiri. Selanjutnya, dia memperkirakan dia akan bertarung dalam pertempuran panjang melawan ras kuno dan menarapil. Kecuali dia mati, mereka akan bertarung sampai orang terakhir. Long Chen bukanlah pria yang baik hati. Jika seseorang berani mengangkat pedangnya ke arahnya, dia akan berani memenggal kepala mereka, tidak peduli siapa mereka. Barang-barang menarapil biasanya berguna baginya, tetapi harta ras kuno sebagian besar tidak berguna. Mereka hanya akan menjadi sampah jika dia menyimpannya. Jadi mendengar masalah penatua ketujuh, dia memikirkan urusan ini. Dengan cara ini, ketika dia merebut harta ras kuno, dia bisa memberikannya kepada ras iblis asli untuk dijual. Setelah menjelaskan beberapa detail, Long Chen sekali lagi bertanya tentang Yue Xiaokian. Tapi dia belum keluar dari pengasingan. Meninggalkan rumah anggur, dia pergi ke rumah lelang Huayun. Tapi setelah dua jalan, dia merasa sedang diawasi. Ada seorang raja di ujung jalan yang berkeliaran tanpa tujuan. Dia terlihat sangat biasa di tengah keramaian. Tapi Long Chen dengan jelas merasakan permusuhannya. Dengan indera seni tubuh hegemon bintang sembilan, itu sangat jelas baginya. Tidak peduli seberapa banyak seseorang mencoba untuk menyamar, dia akan mengenali mereka sebagai musuh. Mereka berani bertindak begitu berani. Long Chen mengerutkan kening. Entah itu sarjana parubaya atau raja biasa ini, mereka semua idiot dengan kekuatan tempur sampah. Meskipun penyamaran mereka bagus, mereka tidak dapat menyembunyikan permusuhan mereka. Orang seperti ini hanyalah umpan meriam. Mengapa menarapil mengirim orang-orang seperti itu untuk mengamatinya? Tapi Long Chen dengan cepat menyadari inti masalahnya. Orang-orang ini mungkin bahkan tidak dikirim oleh menarapil. Mereka hanya mengambil inisiatif ini untuk mengjilat mereka. Karena kemampuan menarapil untuk memanggil pendukung sangat hebat, yang harus mereka lakukan hanyalah menyebarkan berita dan akan ada banyak orang yang bersedia bekerja untuk mereka. Tentu saja, semakin banyak orang, semakin baik dan buruk akan bercampur. Ahli menarapil tidak berani memasuki Grencia karena Istana Dewa Anggur. Tetapi para murid dari kekuatan lain bisa masuk. Selama mereka tidak menimbulkan masalah di Grencia, mereka tidak akan melanggar perjanjian empat negara. Satu, dua, tujuh, delapan, sial, pengaruh menarapil benar-benar luar biasa. Petik dua. Saat Long Chen terus berjalan, dia merasakan lebih dari sepuluh aura bermusuhan. Beberapa dari mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan tindakan mereka. Mereka langsung mengeluarkan piring giok dan menulis sesuatu di atasnya. Mereka harus mengirimkan beberapa informasi. Dia telah melihat orang-orang yang kurang ajar, tapi tidak pernah ada orang yang begitu berani. Long Chen sangat marah. Long Chen berjalan ke salah satu dari mereka, dan tanpa sepatah kata pun, menamparkan wajahnya. Mulut Raja terbelah, dan setengah giginya lepas. Apa kamu tahu kenapa aku memukulmu? Setelah menamparnya, Long Chen mencengkeram tenggorokannya. Dengan setengah wajahnya menyerah dan tenggorokannya tersangkut di genggaman Long Chen, Raja benar-benar ngeri. Dia hanya dikirim ke sini sebagai tambahan. Tidak ada yang memberitahunya bahwa akan ada bahaya. Melihat dia tidak berbicara, Long Chen menamparnya belasan kali. Siapa bilang kamu tidak bisa bicara? Kamu cukup tangguh? Ya. Petik dua. Um, saudaraku, bukan karena dia tidak mau bicara, tapi dia tidak bisa bicara dengan tanganmu di tenggorokan. Salah satu pejalan kaki tidak tahan untuk terus menonton dan berbicara. Oh, sepertinya itu benar. Long Chen, dengan, meminta maaf, membiarkan orang itu pergi. Begitu dia bebas, orang itu mengamuk, mengapa kamu memukuli saya? Tapi dia baru saja berbicara dan Long Chen sekali lagi menamparnya beberapa kali di wajahnya. Jika aku tahu, kenapa aku bertanya padamu? Basis kultifasi Raja ini benar-benar biasa, dan dia bahkan tidak cocok dengan Long Chen. Dia seperti ayam yang terperangkap dalam genggamannya, bahkan tidak bisa melawan. Pada saat ini, orang yang menasihatinya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia melihat beberapa orang tiba-tiba mundur ke kejauhan. Berengsek. Tepat pada saat ini, seseorang di kerumunan menyerbu Long Chen, mencoba menaklukkannya. Akibatnya, Long Chen mengirimkan tendangan yang mendarat tepat di selangkangannya, mengirimnya terbang. Adapun Raja di tangannya yang hampir tidak sadarkan diri, dia membuangnya sehingga dia menabrak yang lain. Mereka menabrak sebuah gedung, dan formasi gedung itu diaktifkan, menyebabkan mereka terpental dan batuk darah. Untuk para idiot yang memata-mataku, kamu harus mundur sedikit. Saat ini, mood saya sedang tidak bagus. Jika kau membuatku marah, jangan salahkan aku saat aku mengeksekusimu sebelum mengatakan apapun. Tatapan Long Chen menyapu kerumunan. Long Chen benar-benar sangat marah. Bahkan jika mereka harus memata-matai dia, mereka harus melakukannya dari jauh. Melihat mereka begitu berani untuk mengawasinya dari dekat, amarahnya melonjak. Ini terlalu jauh. Mereka meremehkannya. Kami hanya datang ke Grencia untuk melihat-lihat. Sampai kamu mengatakan kami memata-matai kamu, bukti apa yang kamu miliki. Salah satu raja berdiri dan menunjuk Long Chen dengan marah. Akibatnya, cahaya berwarna darah menyala, dan dia meledak menjadi kabut berdarah. Hidup yang terlalu damai benar-benar telah mengubahmu menjadi idiot. Saya bukan hakim atau juru sita. Saya tidak akan memainkan permainan bukti dengan Anda. Jika Anda ingin mengikuti saya, baiklah. Tapi ingat, amarahku tidak bagus. Saya suka menggunakan pedang di tangan saya untuk membicarakan alasan dengan orang lain, kata Long Chen dengan dingin. Kamu tiran. Inikah yang menjadi Grencia? Raja lain menonjol, tetapi kata-katanya terputus saat cahaya berwarna darah yang sama menyala, mengubahnya menjadi kabut berdarah juga. Semua orang kaget. Serangan pertama Long Chen datang terlalu tiba-tiba untuk mereka lihat, tetapi mereka telah melihat tebasan kedua. Pedang itu langsung menyegel jalur mundur orang itu, dan meskipun mengeluarkan senjata bela diri untuk diblokir, raja itu masih terbunuh, senjatanya hancur. Jika kamu ingin mati, silakan ikuti aku. Petik 2 Long Chen berbalik dan pergi. Tapi dia baru berjalan di dua jalan ketika sosoknya menghilang. Tepat pada saat ini, sosok lain dengan tergesa-gesa melarikan diri dari kerumunan. Saya mengatakan bahwa orang yang ingin mati bisa mengikuti saya. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati, jadi aku tidak akan mengecewakanmu. Petik 2 Long Chen mengeluarkan pukulan. Orang itu bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan auranya. Dia buru-buru mengeluarkan perisai besar, tapi yang mengejutkan semua orang adalah tinju Long Chen menembus perisai dan meledakkan orang itu sampai berkeping-keping. Perisai item raja ini tidak berpengaruh. Perisai itu mendarat di tanah dengan dentingan, seperti guntur di hati mereka. Mereka menjadi berkeringat dingin. Kemudian melihat kembali ke Long Chen, mereka melihat dia sudah pergi. Pada saat ini, semua orang perlahan mendekati perisai item raja. Ketika mereka melihatnya dengan jelas, mereka menarik napas dingin. Item king tertutupi retakan. Itu baru saja agak jauh dari kehancuran. Dia memecahkan item king dengan tangan kosong. Sungguh tubuh fisik yang menakutkan. Orang-orang di sekitarnya merasa rambut mereka berdiri tegak. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana bisa tubuh fisik menjadi begitu menakutkan? Di antara mereka adalah orang-orang yang telah dikirim oleh sekte mereka untuk memantau Long Chen. Mereka merasakan ledakan ketakutan di hati mereka. Ketika mereka diberi misi ini, mereka belum diberitahu betapa berbahayanya Long Chen. Mereka mengira mereka hanya mematamatai murid Foundation Forging yang tidak penting dan memperlakukannya hanya sebagai pekerjaan mudah. Tetapi sekarang mereka semua tahu bahwa mereka telah berpikir terlalu sederhana tentang ini. Mematamatai Long Chen terlalu berbahaya. Dia bisa dibilang bintang iblis. Anda tahu? Saya tiba-tiba memperoleh pemahaman dan harus mengasingkan diri. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya dan membuat alasan acak sebelum berlari. Ini terlalu berbahaya. Itu tidak seperti yang dia dengar. Yang lainnya juga pergi. Sekte mereka ingin menyedot menara pil, tetapi sebenarnya, menara pil tidak peduli tentang mereka. Mereka pada dasarnya dilecehkan tidak peduli apa yang mereka lakukan. Mereka hanya melakukan ini mungkin untuk mendapatkan bantuan. Tapi bantuan ini tidak mudah didapat. Long Chen mengabaikan mereka. Dia langsung masuk ke rumah Lelang Huayun. Begitu bos datang menemuinya, Long Chen memberinya giyok foto. Bab 1230 mengirimkan Anda keberuntungan yang luar biasa. Long Chen berhenti di rumah Lelang Huayun selama dua jam penuh. Dia hanya pergi setelah dia yakin dia telah mengungkapkan semua niatnya dengan jelas. Long Chen tahu bahwa seluruh Grenzia berada di bawah pengawasan menara pil. Beberapa formasi transportasi pasti di bawah kendali mereka, dan begitu dia pergi, dia akan bertemu ahli menakutkan yang menunggunya. Bahkan jika dia tidak menggunakan formasi transportasi, menara pil memiliki anjing yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukan pekerjaan mereka. Keluar dari blokade mereka sangat tidak mungkin. Begitu dia meninggalkan rumah Lelang Huayun, dia menemukan bahwa para idiot amatir itu telah berkurang sedikit. Satu di kedai teh lawan dan satu lagi di gang. Ya, dan ada satu di tempat yang lebih jauh. Jauh lebih damai. Long Chen tersenyum tipis. Sepertinya intimidasinya cukup efektif. Orang-orang itu terlalu menjengkelkan. Bagi mereka yang begitu berani dan memperlakukannya seolah-olah dia mangsa adalah hal yang tak tertahankan. Long Chen pergi ke Istana Dewa Anggur. Dalam perjalanan, dia merasakan ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalam Grencia City. Praktis setiap tempat berada di bawah pengawasan seorang ahli. Jelas menara pil sudah memantau semua kota Grencia. Tetapi orang-orang ini berada di tempat yang ditentukan. Mereka sedang makan, minum, atau hanya duduk di beberapa sudut. Mereka tidak berani mengikuti Long Chen. Long Chen mengabaikan orang-orang ini. Selama tidak ada dari mereka yang berani mengikutinya seperti lalat rumah, dia tidak akan repot-repot membunuh mereka. Memasuki Istana Dewa Anggur, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mempersembahkan dupa ke potret Dewa Anggur. Tapi kali ini, penyambut tidak memberinya dupa apapun dan mengizinkannya masuk secara langsung. Begitu dia berada di dalam Istana Dewa Anggur, saat dia berjalan melalui tanah yang tenang, dia merasakan kekhawatirannya jatuh dari hatinya. Tidak peduli betapa kacau dan berdarahnya dunia luar, Istana Dewa Anggur masih terasa seperti negeri ajaib, tanah murni yang tidak tersentuh oleh gangguan dunia fana. Pegunungan dan pemandangannya masih sama. Tapi dia tidak melihat satu orang pun. Dia tiba di depan gerbang Istana Hypris dan baru saja akan membuka mulutnya saat suara lembut Hypris terdengar. Masuk, petik 2. Saat berjalan ke dalam Istana, dia melihat Hypris duduk dengan gaya lotus dengan senyum tipis di wajahnya. Dia bahkan tidak terlihat seperti seorang kultifator. Dia tampak lebih seperti penatua yang baik dan baik hati. Ayo duduk, cicipi produk baru saya. Hypris meletakkan dua mangkuk anggur kecil di atas meja. Dia menuangkan semangkuk anggur dari toples untuk Longchen. Anggur itu berwarna kuning dan kental seperti madu. Itu memiliki aroma yang harum, dan melihatnya, Longchen benar-benar terkejut. Anggur ini sebenarnya memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya seperti bintang yang mengalir di langit malam. Imam besar, kamu berhasil, teriak Longchen. Itu tidak bisa dihitung sebagai kesuksesan. Ini baru permulaan, tapi saya harus berterima kasih untuk itu, jadi cobalah. Hypris tersenyum. Longchen mengangkat mangkuk dan meminumnya dalam satu tegukan. Saat arak masuk ke tenggorokannya, terasa hangat dan seluruh tubuhnya rileks. Kemudian tubuhnya bergetar. 108 ribu platform abadi di tubuhnya secara otomatis mulai berputar. Pada saat yang sama, orbit bintang-bintang di langit malam muncul di benaknya. Revolusi mereka mengandung misteri tak terbatas, membuatnya merasa tercerahkan. Hatinya menjadi jernih. Keterampilan Hypris benar-benar surgawi. Anda benar-benar berhasil menggabungkan void-breaking star pill ke dalam anggur. Energi anggur menggerakkan bintang-bintang, aromanya membebaskan kosmos. Revolusi bintang adalah gerakan kosmos, dan wanginya membersihkan hati yang duniawi. Ini adalah alam untuk melepaskan kevanaan seseorang dan menjadi abadi. Yang kecil ini terlalu kekurangan anggur ini, dan saya meminumnya adalah pemborosan harta. Long Chen penuh dengan kekaguman. Saat itu, Long Chen tidak berharap ini benar-benar berhasil. Dia telah memilih formula pill yang sangat kuno dari ingatan pill soverainnya yang secara teoritis dapat digabungkan ke dalam anggur Hypris. Tetapi sementara teori ini berhasil, ada banyak, banyak area yang dapat menyebabkan kegagalan. Long Chen hanya merasa bahwa memberikan formula kepada orang lain dan bukan Hypris akan membuatnya tampak seperti dia kurang kemampuan, jadi dia menebalkan kulitnya dan menulis apa yang dia bisa. Tapi dia tidak menyangka Hypris akan benar-benar berhasil menggabungkan void-breaking star pill ke dalam wine, dan begitu cepat. Selain itu, tidak ada cara baginya untuk mengevaluasi efek anggur ini, karena levelnya terlalu tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang Long Chen bisa pahami dengan wilayahnya saat ini. Yang dia rasakan hanyalah anggur ini telah bergabung dengan Tau Surgawi dan telah melampaui ruang lingkup pemahamannya. Di dalam, dia bersujud kagum kepada imam besar. Yang dia lakukan hanyalah mengusulkan kerangka umum dan memberikan beberapa saran, tetapi Hypris benar-benar berhasil membuat mahakarya Surgawi yang begitu unik. Haha, saya rendah hati. Tidak sembarang orang bisa mengungkapkan misteri anggur dengan begitu sederhana. Selain itu, formula anggur ini sangat bermanfaat bagi pencerahan saya. Melalui beberapa perubahan, dapat dikatakan bahwa saya telah mengintip ke jalan baru. Long Chen, saya sangat berterima kasih kepada Anda, kata Hypris dengan emosi. Tidak, anak kecil ini tidak berani menerima pujianmu. Long Chen tersenyum pahit. Alam Hypris telah mencapai tingkat yang tidak bisa dia bayangkan, jadi dia secara alami tidak bisa menerima pujian. Nah, ini, kedua kendi ini adalah mahakarya terbesar saya saat ini. Saya akan memberikannya kepada Anda. Hypris menyerahkan kendi setinggi dua kaki kepada Long Chen. Terima kasih banyak. Petip 2 Ini adalah harta karun, dan Long Chen tidak akan berdiri di atas kesopanan, juga tidak akan bertindak seperti dia. Dia langsung mengambilnya. Ku dengar kamu mengalami masalah. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat melanjutkan dan menyuarakannya. Meskipun Istana Dewa Anggurku tidak menyukai pertempuran, kami memiliki beberapa kemampuan, kata Hypris. Sejujurnya, aku sebenarnya punya beberapa rencana untuk Istana Dewa Anggur. Yah, lebih tepatnya, aku punya beberapa rencana untuk orang tertentu. Long Chen menggaruk kepalanya, malu. Hahaha, saya mengerti. Anak kecil, kamu benar-benar jahat. Tidak apa-apa, Istana Dewa Anggurku tidak akan mengganggu keluhan pribadi para muridnya. Hypris tiba-tiba tertawa. Dia telah dengan jelas melihat niat Long Chen. Nak, kamu bisa pergi sekarang. Anda sangat membantu Istana Dewa Anggur kali ini, dan jika Anda butuh bantuan, tanyakan saja. Petik 2. Ini adalah janji. Long Chen buru-buru bangkit dan membungkuk. Terima kasih banyak, Imam Besar. Saya akan mengingat bantuan ini. Petik 2. Janji ini terlalu berharga. Lelucon macam apa ini? Istana Dewa Anggur adalah keberadaan yang bahkan lembah pil tidak berani memprovokasi. Dengan janji ini, kepercayaan dirinya tumbuh. Long Chen tidak suka meminta bantuan, dan dia pasti tidak akan melakukannya kecuali dia tidak punya pilihan. Tetapi dengan janji ini, dia memiliki lapisan perlindungan lain. Meninggalkan Istana Imam Besar, dia merasa benar-benar santai. Dia belum jauh sebelum seseorang menghalangi jalannya. Bocah kecil, aku sudah lama menunggumu. Petik 2. Yang menghalangi jalan Long Chen adalah Tukian Xiang yang tampak galak. Oh, si gemuk tuh, apakah kamu menantangku lagi? Sejujurnya, aku sangat mengagumi kemampuanmu untuk terus menantangku meski kalah terus-menerus. Long Chen tersenyum jahat pada Tukian Xiang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa Tukian Xiang hari ini berbeda dari sebelumnya. Hentikan omong kosong. Kali ini, saya pasti akan mengalahkan Anda. Tapi sebelum pertarungan kita, ayo coba anggur surgawi baru saya yang tak tertandingi. Tukian Xiang tiba-tiba memanggil sebuah meja dan menuangkan dua mangkuk anggur. Tukian Xiang berbeda dari murid lainnya. Dia berkeliaran di sekitar Istana Dewa Anggur tanpa area khusus untuk dirinya sendiri. Dia pergi kemanapun dia mau bersulang. Tukian Xiang dan Long Chen duduk, menyentuh mangkuk mereka. Long Chen menelannya. Sambil menonton Long Chen meminum anggurnya, Tukian Xiang tersenyum. Dasar keparat, dasar gendut, berani. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Ledakan. Cincin surgawi Long Chen tiba-tiba muncul di belakangnya, dan empat bintang muncul di matanya. 108 ribu platform abadinya berputar dengan gila saat energinya tanpa sadar meletus, menyebabkan kekosongan bergetar. Long Chen melakukan yang terbaik untuk menekan energi ini. Jika dia membiarkannya meletus, tanah di sekitarnya akan hancur berantakan. Wajahnya memerah karena seberapa keras dia menahan. Sekarang dia mengerti mengapa dia merasakan lemak menjadi sedikit berbeda hari ini. Jadi dia sudah membuat anggur jenis baru dan menipu dia. Jika dia membiarkan energinya meletus, maka sekelilingnya pasti akan hancur. Meskipun Istana Dewa Anggur tidak akan mengatakan apa-apa, itu akan terlalu memalukan bagi Long Chen. Hahaha, Tu Kian Shang tertawa saat melihat penderitaan Long Chen yang menyedihkan. Tu Kian Shang merasa seperti dia tidak pernah begitu riang. Sejak mengenal Long Chen, dia telah tertahan sampai ingin membunuh seseorang. Sekarang dia akhirnya keluar, dan dia ingin menari. Dasar gendut, mengutuk Long Chen. Tapi kemudian dia tiba-tiba menutup mulutnya dan fokus. Anggur Tu Kian Shang seperti bubuk mesiu. Itu langsung menyalakan semua energinya, dan Long Chen perlu melampiaskan energi ini entah bagaimana. Tetapi dia juga tidak bisa melepaskannya dan harus terus menekannya. Dia kaget, energi anggur ini benar-benar menakutkan. Itu sebenarnya mi potensinya. Meskipun dia hanya meminum satu mangkuk, dia bisa merasakan anggur menstimulasi potensi tersembunyi tubuhnya. Tubuh fisiknya kembali menguat setelah diperkuat oleh pil tempering tubuh mandara. Jangan khawatir, keluarkan. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Semakin Anda menahannya, akan semakin baunya saat keluar. Tu Kian Shang tertawa terbahak-bahak. Long Chen mengabaikannya. Setelah beberapa kali bernafas, dia berhasil menekan energi deras ini. Tapi dia benar-benar tersentuh. Setelah menekannya, dia bisa dengan jelas merasakan tubuh fisiknya diperkuat melalui an yang mendominasi ini. Dasar gendut, kamu berani menipuku seperti ini. Long Chen memelototi Tu Kian Shang, yang saat ini sedang tersenyum. Hei hei, jangan terlalu picik. Seorang pria harus murah hati. Tu Kian Shang menepuk bahu Long Chen. Tapi senyum itu membuat Long Chen ingin menamparnya. Anggur ini lumayan. Beri aku sebanyak yang kamu punya. Long Chen menepukkan di anggur. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Mengapa saya harus memberikan semuanya kepada Anda? Menuntut Tu Kian Shang dengan jijik. Karena aku akan mengirimimu keberuntungan yang sangat besar. Long Chen tertawa nakal. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.